Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada kesempatan siang ini Puji syukur kehadiran Allah Salawat dan salam Kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Karena kita diberi kesempatan Untuk bisa berkumpul Dalam rangka memikirkan persoalan Bangsa khususnya Karena Menjelang lengsernya Pemimpin Republik Indonesia Yaitu Saudara Joko Widodo yang Pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti Demi hukum lengsernya dari jabatannya Di tengah-tengah kita Telah hadir sebelah tokoh-tokoh Dan ulama Di sebelah kanan saya ada ketua tim Pembela ulama dan aktivis Prof. Dr. Egi Sujana SH MSI Kemudian di sebelah kanan saya juga ada Buya Fikri Bareno Sebelah kiri saya ada Wartawan Senior Bang Edi Mulyadi Kemudian juga ada Avokat Bang Aziz Januar SHMH Dari Front Persaudaraan Islam Dan di belakang juga ada Bang Azam Khan SH Beliau Sekjen dari tim Pembela ulama dan aktivis Ada juga Bang Juju Perwantoro Avokat umat Yang sering kita lihat tulisan-tulisannya Di berbagai platform sosial media Dan selalu mengadvokasi Masalah keumatan Kemudian ada juga Ustadz atau Bang Eka Jaya Beliau dari Ormas Pejabat Yang juga konsens Ketua Umum Dari Ormas Pejabat Yang konsens juga Memberikan advokasi Terhadap berbagai problem Problem-problem Yang dihadapi oleh umat Dan juga ada Bang Ismar Safruddin Beliau ini Advokasi Para ulama dan Ustadz Khususnya terkait Isu War on Terrorism Dan beliau ini Adalah kuasa hukum Dari Ustadz Farid Uqbah Ustadz Ahmad Jain An-Najah Dan Ustadz Anuq Al-Hamah Dan ada Pak Gamawi Pak Gamari Sutrisdo Dokter Gamari Sutrisdo Beliau adalah tokoh Yang juga banyak konsen Menyampaikan pendapatnya Terkait masalah keumatan Ada di sebelah pojok Siapa namanya? Nah ada juga Bum Biki Balfas Aktivis yang juga bersama kita Dan insya Allah Pada kesempatan kali ini Ada dua agenda Yang akan kita lalui Agenda yang pertama adalah Penyampaian pandangan Terkait evaluasi Kinderja Kepembinan Saudara Joko Widodo Selaku Presiden Sejak periode 2014 Sampai dengan Periode 2024 Yang demi hukum Akan lengser Dari jabatannya Per 20 Oktober 2024 Kemudian yang kedua Nanti ada Penyampaian Evaluasi Secara formal Dari Avokat tokoh Yang nanti juga Akan saya bacakan Mewakili Namun agar Evaluasi itu Bisa Dipahami Latar belakangnya Maka kita akan Berdengar Penyampaian Evaluasi Dari sebelah tokoh Yang hadir Pada kesempatan kali ini Semestinya Ini menjadi tugas Parlemen Tugas MPR Bahkan Tetapi Pasca Amandemen Fungsi Evaluasi Terhadap Kinderja Presiden Itu hanya Bersifat Seremonial LPJ Atau Laporan Pertanggungjawaban Presiden Hanya disampaikan Sekedar Seremonial Dan tidak Pernah Ada follow up Atau Pertanggungjawaban Kalau tidak Diterima Seperti apa Rata-rata Akhirnya Diterima Padahal Banyak problem Terhadap Persoalan konstitusional Yang menjadi Amanah Jabatan Dari seorang Presiden Itu Tidak Dijalankan Atau Tidak Dilaksanakan Sesuai dengan Konstitusi Terjadi Penyalahgunaan Kekuasaan Kewenangan Dan seterusnya Dan Memang Sebenarnya Kalaulah Fungsi-fungsi Kontrol Atau Fungsi-fungsi Penyeimbang Kekuasaan Itu Dijalankan Oleh Parlemen Tentu saja Sebenarnya Suara Masyarakat Sipil Atau Sipil Society Ini Tidak Terlalu Urgen Untuk Disampaikan Namun Hari ini Ketika Parlemen Juga Sudah Lumpuh Sudah Menjadi Stempel Eksekutif Badan-badan Yudikatif Juga sudah ada Pada kendali Ketia Kekuasaan Misalnya Mahkamah Konstitusi Sudah Berubah Menjadi Dalam tanda petik Mahkamah keluarga Dengan putusan 90 Yang meloloskan Gibran Mahkamah agung Juga sudah Berubah Dalam tanda petik Jadi Mahkamah adik Yang meloloskan Syarat Tidak perlu lagi Usia 30 tahun Untuk calon gubernur Sehingga Kita juga Kebingungan Kalau tidak Ada yang Mewakili Menyampaikan Kontrol Terhadap Jalannya roda Pemerintah Termasuk Lembaga Seperti KPU KPK pun Di era Saudara Jokowi Dodo ini Mengalami Disfungsi Atau Setidak-tidaknya Pelemahan Yang sangat Luar biasa Kita ketahui Tiga Ketua Lembaga Tinggi Dan ini Belum pernah Terjadi Kecuali Di era Rejim Jokowi Itu Dipecat Dari jabatannya Yang pertama Ketua Bahkamah Konstitusi Saudara Anwar Urman Dipecat Anwar Usman Dipecat Karena melanggar Etik Yang kedua Ketua KPK Firli Bahuri Juga Dipecat Dan Menyusul Terakhir Saudara Hasim Asari Juga Dipecat Dari jabatannya Sebagai Ketua KPU Baik Hanya itu Sekedar Pengantar Dari saya Akan Saya Persilahkan Penyampaian Pandangan Dari tokoh-tokoh Kita Yang pertama Tentu saja Dari yang memiliki Forum ini Dari tim Pembela Ulama Dan Aktifis Kepada Bang Egi Sujana Kami Persilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji Bagi Allah Yang Menciptakan Kita semua Dan Takdirnya Hari ini Kita Masih Diberi Nafas Karena Nafas itu Mutlak Dari Allah Gak ada yang punya Gak ada yang punya Otoritas Azal itu Kalau sudah tiba Gak ada yang bisa Menunda Gak ada yang bisa Anak-anak Siapapun Dia Karena itu Seyogjanya Seharusnya Bahkan Sewajibnya Kita Mensyukuri Nikmat Allah Berupa Nafas yang Relatif Masih segar Kita Hiru Padahal kan Yang di rumah sakit Kalau lagi Kena Sakitnya Mereka Pakai Oksigen Harus Bayar Kita Menghirup Dengan Bebas Nah Sudara-sudara Kebanyakan Manusia Tidak Mensyukuri Nimat itu Manusia Ingkar Manusia Lalai Saya tidak Bicara Tinjauan Etika Atau apa Ini Moral Umum Yang Harus Dimiliki Secara Moral Oleh Orang Yang Beriman Kepada Allah Setidaknya Ngaku Islam KTV Itu Harus Betul-betul Menyadari Nah Problem Seriusnya Yang Ngaku Islam Dalam Kontek Jabatannya Presiden Sudah Tujuh Kali Ganti Presiden Terakhir Kepada Jokowi Dodo Itu Dimensi Syukur Yang Saya Mengerti Tidak Dilakukan Syukur Yang Sesungguhnya Kepada Allah Adalah Mentaatinya Tunduk Patuh Kepadanya Takwa Memuji Allah Pagi Dan Petang Bahkan Malam Tahajud Apalagi Fungsi Pemimpin Pemimpin Itu Digariskan Oleh Allah Dalam Surat Al-Ambiyah Surat Ke 21 Ayat 73 Fungsi Pemimpin Itu Harus Memberikan Petunjuk Kepada Rakyat Petunjuk Yang Dimaksud Harus Mengikuti Apa Yang Allah Wahyukan Kemudian Bayar Zakat Sholat Ya Atau Betul-betul Menjaga Kepribadian Yang Baik Itu Perintah Dasar Dari Surat Alambiyah Ayatnya 73 Nah Fungsi Jabatan Inilah Yang Saya Melihat Kalau Dalam Hubungan Badan Terjadi Disereksi Kalau Ini Terjadi Disfungsional Disfungsional Adalah Acuan Saya UUD 45 Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Dinyatakan Dengan Sangat Jelas Tugas Pokok Presiden Ada Empat Satu Menjaga Tumpah Darah Seluruh Rakyat Indonesia Maknanya Tidak Boleh Ada Satu Rakyat Pun Yang Terzolimi Tidak Boleh Ada Rakyat Di Luar Negeri Sekalipun TKI Atau TKW Yang Dibunuh Atau Yang Dianiaya Tidak Boleh Harus Presiden Tanggung Jawab Kasus Terakhir Kita Lihat Kasus Fina Cirebon Itu Sangat Miris Sebenarnya Kalau Presiden Mengerti Posisi Eksekutif Sebagai Penegah Hukum Karena Di bawah Presiden Langsung Polisi Dan Jaksa Itu Fungsi Presiden Nol Nihil Gak ada Bahkan Menghindar Termasuk KM50 Dari Kader Kader FPI Terbaik Yang Menurut Dan Menjaga Habibina Habib Rizik Sihab Yang Dimuliakan Allah Ini Gak Dimainkan Fungsi Presiden Harusnya Dia Menjaga Semua Bukan Malah Membunuh Bahkan Memenjarakan Kita-kita Aktifis Edi Mulyadi Pernah Masuk Penjara Jumhur Hidayat Masuk Penjara Sahganda Masuk Penjara Ustadz Okbah Masuk Penjara Habib Rizik Sendiri Masuk Penjara Saya Juga Pernah Masuk Penjara 2019 Azam Juga Sempat Walaupun Gak Lama Tapi Merasakan Tingkat Aktifis Itu Dan Ulama Dikriminalisasi Inilah Fungsi TPA Yang Menjalankan Fungsi Presiden Sebenarnya Untuk Mengawasi Jalannya Pemerintahan Harusnya Juga Fungsi DPR MPR DPD Ada Fungsi Itu Mengawasi Jalannya Pemerintahan Tetapi Itu Tidak Dilakukannya Contoh Ijazah Palsu Satupun Anggota DPR MPR Tidak Ada yang Komentar Satupun Itu Bagaimana Tingkat Kelojikannya Tidak Logik Ya Pak Ustaz Jadi Saya bersyukur Inisiatif Teman-teman Yang baik Dari TPUA Terutama Dinda Khosiluddin Dengan Rasa Optimismenya Semangatnya Mengadakan Forum-forum Yang seperti Ini Ini Bukti Kita Fungsional Terhadap Amanah Undang-Undang Dasar 45 Jadi Jangan Kita Dianggap Descending Opinion Ini Sebagai Satu Perlawanan Keliru Karena Konstruk Hukum Kita Kita Diberikan Wenang Oleh Pasal 28 Terutama Huruf E Tentang Kebebasan Berpendapat Lisan Maupun Tulisan Bebas Kita Gak Perlu Dilawan Oleh Ditangkep Nanti Diintrogasi Dan lain sebagainya Harusnya Begitu Dan itu Siapa yang jaga Presiden Tapi Kenapa Presidennya Tidak Menjaga Fungsi-fungsinya Sendiri Bahkan Jangan lupa Hei Presiden Terutama Yang Jokowi Sekarang Dan Bagi Yang masih Hidup SBY Megawati Yang lain Lupa Meninggal Ingat Anda Pertanggungan Jawaban Anda Karena Anda Bersumpah Demi Allah Pasal 9 UUD 45 Bersumpah Demi Allah Akan Menjalankan Undang-undang Dan Peraturan Hukum Lainnya Sebaik-baiknya Selurus-lurusnya Demi Nusa Dan Bangsa Itu Janji Janji Pakai Al-Quran Di Belakangnya Semua orang Islam Itu Presiden Pakai Al-Quran Tapi Mana Janji Anda Itu Digugat Ke PN Janji Nggak Nggak Pernah Datang Ijazahnya Nggak Pernah Diperlihatkan Nah Itu Ini Bagian Evaluasi Bagian Justru kami Sayang Sama Kalian Para Presiden Itu Yang Udah Mantan Sayang Apa Kita Ingatkan Mumpung Kalian Masih Punya Nafas Masih Allah Kasih Sempat Hidup Masih Ada Peluang Taubat Kalau Logika Anda Akal Sehat Anda Cerdas Memahami Ini Hati Nurana Nah Hati Nurani Anda Berfungsi Sebagai Orang Yang Beriman Jadi Kenapa Kami Jadi Dimusuhi Gitu Kami Nggak Dibayar DPR Dibayar Pakai Uang Rakyat Pajaknya MPR Dibayar Polisi Dibayar Jaksa Dibayar Kita Enggak Advokat Kita Kalau Ayam Ayam Kampung Cari Makan Sendiri Rindu Order Nggak Dapat Klien Tapi Itu Kita Jalani Dengan Teguh Dan Ikhlas Karena Allah Poinnya Sudara Jokowi Telah Lalai Amanahnya Maka Bertentangan Dengan Surat Al-Ma'idah Ayat 1 Ya Ya Yolazina Amanu Oful Bi'ukut Ya Orang Beriman Tata Ati Perjanjianmu Itu Nah Kamu Sudah Janji Dengan Rakyat Akan Menjalankan Undang-undang Sebaik Banyak Tapi Itu Tidak Dijalankan Nah Inilah Fungsi TPUA Antara Lain Ingin Mengevaluasi Pemerintah Itu Dengan Jalannya Pemerintahan Nah Beberapa Item Yang menarik Yang terbaru Adalah Tadi Kasus Pindah Sebenarnya Selesai Itu Dengan Tiga Kategori Satu Buka CCTV Dua DNA Yang sudah Meninggal Itu Dicocokkan Dengan Ketiga Keterangan Elektronik Lewat Pers Atau Lewat HP Dan Para Korban Terpidana Juga Harus Diperiksa Tiga Ini Kalau Jalan Selesai Dan Saya Yakin Pihak Kepulisan Punya Itu Enggak Mungkin Enggak Punya Cuma Ada Yang Ditutupi Ya Itu Yang Kita Tidak Tahu Makanya Harus Dibongkar Apa Rekaman CCTV Kemudian DNA Diperiksa Betul Enggak Disiksa Dan segala Macemnya Dan Sekarang Optopsinya Istilahnya Dioptopsi Dan Ketiganya Adalah Rekaman Elektronik Pembicaraan Diantara Mereka Sebelum Atau Sesudah Kejadian Pasti Ada Itu Terbongkar Sederhana Sebenarnya Enggak Ada yang Susah Manajemen Negara Ini Karena Sudah Diatur Sistemnya Kemudian Yang Terbaru Lagi Adalah Wujudnya Ada Muncul DPA Masya Allah Saya Duga DPA Bukan Dewan Pertimbangan Agung Tapi Dewan Pemerintah Agung Kenapa Filosofisnya Ini Menyelamatkan Jokowi Karena Setelah Pas Kalengser Dia Mau Kemana Tempatnya Kalau Watim Pres Kurang Bergengsi Watim Pres Enggak Punya Hak Dan Lain Sebagainya Cuma Nasihat Doan Tapi Kalau DPA Justru Menurut Saya Para Blowon Penmuja Demokrasi Ini Terutama Yang Di DPR Itu Amat Blowon Menurut Saya Kok Menyet Tujui Kok Bikin Undang Undang DPA Itu kan Mendelegitimasi Dirinya Sendiri DPR Menjadi Diletakkan Kepada DPA Bisa Jadi DPA Sudah Diletakkan Menjadi Lebih Tinggi Dari Presiden Karena Dewan Pertimbangan Agung Menjadi Dewan Pemerintahan Agung Bisa Jadi Begitu Gampang Diputar Sedenggan Rupa Nah DPA Juga Tidak Ada Batas Waktu Jadi Dugaan Saya Secara Ilmu Hukum Dan Politik Ini Cara Jokowi Aman Untuk Sebenarnya Tiga Periode Gitu Coba Orang Gak Banyak Lihat Itu Tiga Periode Ini Yang Dia Minta Dari Tapi Kita Tadi Para Belon Pemuja Demokrasi Ini Gak Sadar Gitu Ini Istilah Populo TV Insya Allah Kita Gak Boong Jadi Oleh Karena Itu Dalam Perspektif Evaluasi Ini Toronglah Sadar Masih Ada Waktu Membatalkan Undang-Undang Ini Setidaknya Kepada Prabowo Sebagai Pengganti Nanti Setelah Dilantik Buatlah Perpu Gak Ada lagi Itu DPA Apa DPA Anda Presiden Dikencingi Terus Dikangkangi Terus Gak Berani Mereka Apalagi Anggotanya Terserah Ketua DPA Yaitu Presiden Jokowi Jadi Sebenarnya Tiga Periode Jadi Demikian Analisi Sederhana Kita Dalam Kontek Itu Detailnya Banyak Semalam Kita Udah Bicara Dengan Faisal Basri Khususnya Saya Dalam Kontek Ijasa Palsu Ya Intinya Sampai Detik Ini Jokowi Tidak Pernah Memperlihatkan Ijasa Aslinya Baik Di Pengadilan Maupun Di Luar Pengadilan Oleh Karena Itulah Sudara-sudara Sebagai Rakyat Kita Rakyat Ini Yang Terbentuk Dalam Tim Pembela Ulama Dan Aktivis Jadi Saya Dalam Advokasi Kepada Ulama Yang Terzolimi Yang Pernah Dipenjara Yang Pernah Ditangkap Dan Sebagainya Dan Para Aktivis Juga Begitu Termasuk Kasus Terbaru Yang Fina Itu Kan Masuk Kategori Aktivis Mereka Itu Nah Oleh Karena Itulah Nanti Teman-teman Lain Karena Waktu Terbatas Analisis Saya Jokowi Tidak Amanah Jokowi Ingkar Janji Jokowi Munafik Gitu Dalam konteks Keimanan Kita Tidak Menjalankan Undang-undang Sebaik-baiknya Yang kedua Sebenarnya Masih ada Tiga ada Empat ada Yaitu Mensejahterakan Umum Seluruh Rakyat Nah itu Nanti Tinjauannya Ekonomi Siapa yang Bicara Silahkan Bahwa Sejahtera Rakyat Dipertanyakan Hutang Kita Sudah Puluhan Ribu Triliun Luar Biasa Itu Dan Kemudian Kita Ada Tepera Itu Tanda 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 Juga Undang Undang Tentang Kahu AP Yang Baru Yang Membuat Ijasa Palsu Tanda 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 Jokowi Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Lagi Alih-alih Mencerdaskan Rakyat Dibikin Blow on Takut apa Bansos Bansos itu membiarkan rakyat tetap miskin dan bodoh Sampai hampir lebih dari 500 triliun Itu luar biasa uang negara Tapi diklaim seperti bantuan presiden Dengan bentuk Bansos Tidak cerdas rakyat Bodoh Bahkan dihakim makamah konstitusi juga jadi bodoh Contohnya ada salah satu hakim Bicara tentang Tidak boleh memeriksa Jokowi Karena Jokowi disamping kepala pemerintahan Jokowi adalah juga kepala negara Dia lupa ada pasal 27 ayat 1 Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum Tanpa kecuali Kenapa Jokowi dikecualikan Yang ngomong hakim loh senior lagi disitu Saya gak etis lah kalau sebut namanya Kasian juga Oleh karena itu Kalau dilihat dari podcast apa segala macam Bisa dirilai Siapa orang itu ketahuan Dan juga blow on nya lagi adalah Tidak ditemukan nepotisme Nah kalau gak ada nepotisme si Gibran anak si hape Itu kan gak logik Keesang anak si hape Bobi mantul lah Tapi gak ada nepotisme itu bagaimana Ya sudah lah Sayang putusannya final Dan langsung di eksekusi Gak bisa ditunda dan lain sebagainya Nah saudara-saudara yang terakhir Ikut serta menjaga ketertiban dunia Nah ini penting sekali Ikut serta Bukan penonton Nah kenapa dalam soal Israel aja kita jadi penonton Kok malah usulannya dari two state Dua negara Diakui Berdampingan Israel dan Palestine Ini kan super blow on lagi Kenapa blow on Karena negara awalnya itu punya Palestina Tahun 1948 dirampok Dicaplok Dirampas Dijajah Palestina yang diusir Masa tanah dia sendiri Suruh dibagi sama pencuri Perampok Penindas Suruh dibagi dua sama begitu Itu kan gimana otaknya Dan seluruh negara-negara Arab Yang dekat-dekat sana Tidak ada partisipasi Harusnya Indonesia Karena ada dalam undang-undang dasar Ikut partisipasi Bagaimana partisipasinya Pasal 10 UUD 45 Menyatakan dengan jelas Presiden adalah Panglima Angkatan Darat Panglima Angkatan Laut Panglima Angkatan Udara Itu pasal 10 Pasal 11 nya UUD 45 Presiden dapat Menyatakan perang Kepada negara yang harus Dinyatakan perang Dengan persenjuan DPR Ini presidennya Tidak berbuat DPR Karena cicing Ya kemahal negara ini Inilah evaluasi kita Harusnya berbuat Sehingga Dunia menjadi tidak tertip Baik Nasional maupun Interasional Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Kurang satu bang Rekomendasinya apa ini Kalau sudah begitu Oh iya Kita biarkan saja Dia jadi ketua DPA Atau harusnya disangsi Nah itu Saya merasa Kebanyakan ngomong Jadi Saya tahu diri Tapi kalau ditanya Apa Solusinya Ada satu juga yang kurang dari UUD 45 itu adalah Pertanggung jawaban presiden PJ Itu belum ada Diatur secara konkret Bagaimana Harusnya ada Pertanggung jawaban presiden Nah karena itu belum ada Dan ini bersifatnya Tiba saat Tiba akal Nah Saya berpikir Tanggal 16 Agustus Ada pidato kenegaraan Dari presiden Disitulah saya minta Anggota MPR DPR Minta pertanggung jawaban presiden Untuk mempertanggung jawabkan Kenapa Tidak sesuai Dengan UUD 45 Ya Kenapa Tadi Menjaga tumpah darah Dia tidak jaga Mensejaratakan rakyat Seluruhnya Dia gak bikin sejahtera Malah bikin sengsara Suruh Mencerdaskan bangsa Dibikin jadi Para bloon Ya Kemudian Menjaga ketertiban dunia Ikut serta Sehingga Negara-negara Yang berpotensi Melanggar HAM Harus Dihapuskan Penjajahan di muka bumi ini Ini bukan dihapuskan Malah dikasih Two state tadi Itu kan gak cocok Jadi sebenarnya Mau setelah Apa istilahnya Demokrasi Yang berupa One man one foot Itu juga bertentangan Dengan silah keempat Pancasila Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah Kebijaksanaan Dalam permusaratan Perwakilan Bertentangan Harusnya ada Musawarah Ada Mufakat Yang mimpin itu Hikmah Artinya Kebijakan Kebijakan Indah Yang Allah Ajarkan Lewat Quran dan sunahnya Sehingga Indonesia ini Dipimpin dengan Baik Oleh hikmah Dan Pemimpinnya itu Bermusawarah Bukan ambil One man one foot Maka muncullah Bansos itu Maka oleh karena itu Pertanggungjawaban Presiden Harus segera Dan waktunya Gak lama lagi 16 Agustus Tolong Kalau ini gak didengar juga Maka Setelah Lengsher Ya mesti ada Pengadilan Buat Jokowi Saya kira demikian Assalamualaikum Wb Terima kasih Bang Egy Sujana Dan memang Yang paling penting Daripada Penyampaian Apolosi Adalah Rekomendasi Terhadap Kinerja Saudara Jokowi Dodo Itu seperti apa Dan Nanti kami Akan juga Menyampaikan Rekomendasi Tuntutan Terhadap Saudara Jokowi Dodo Pasca Lengsher Agar Yang dianggap Kalau sudah Lengsher Ya selesai Bahwa Setelah Lengsher Justru itulah Kesempatan Untuk memproses hukum Seluruh Kejahatan Kejahatan Pelanggaran Konstitusi Dan Pelanggaran Hukumnya Karena setelah Tidak Menjabat Sebagai Presiden Maka dia Orang biasa Yang bisa Dituntut Di muka hukum Tidak ada Imunitas Karena jabatan Selanjutnya Selanjutnya Kepada Bang Edi Mulyadi Selaku Warta Senior Kami persilahkan Menyampaikan Pandangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Yang PKN Yang kedua PSN Apabila khusus PIK Dan BSD Pantai Indah Kaput Kapuk Dan BSD Bumi serwang damai Bumi serwang damai Bogor sinian dikit Kalau yang pertama KKN ini Hari-hari ini Kita dibuat Nggak terkejut sebetulnya Cuman Nggak nyangka Dia senekat itu Terkejut enggak Cuman Nggak nyangka Senekat itu Yang dua hal yang utama Adalah Bagaimana Jokowi Mengobral Lewat Perpres nomor 75 Tahun 2024 Mengobral Memberikan Insentif Yang Dasar sekali Kepada Pengusaha yang mau Menginvestasikan Duitnya di sana Yang pertama Diulang lagi Memberikan HGU 95 tahun Pada Siklus pertama Dan bisa Di Siklus kedua 95 tahun lagi Jadi hampir Dua abad 200 tahun Kurang 10 tahun Kalau kita lihat Ketika Inggris Merebut Hong Kong Dari Cina Itu cuma 90 tahun 99 tahun Jadi Jokowi Sudah lebih Hebat Daripada Inggris Dasar sekali Kemudian HGB Hakuna Bangunan Itu 80 tahun Siklus pertama Siklus kedua Bisa diperpanjang Sampai 80 tahun Lagi Tapi Yang mengerikan Lagi Adalah Disitu disebutkan Juga Bahwa Ada Namanya ADP Aset Lopor Itu diberikan Harganya 0 rupiah 0 rupiah Saudara Sekali Itu Belum pernah ada Bukan di Okrol Bos Itu dibagi Gratis Bos Bukan di Okrol Dibagi 0 rupiah Waktu Saya bikin Podcast ini Beberapa Japri Dima saya ADP Itu kan HGU Mereka Gak punya Milik Mereka Nanti akan Dianjil Iya Tapi 190 tahun 190 tahun Dengan Dalam Tempo Itu Mereka Bisa Usahakan Jadi Apa Aja Jadi Ini Jadi Itu Dikomersialkan Itu Dasar Itu Dan Belum Pernah Ada HGU 9 0 Rupiah Belum Pernah Ada Gak Ada Jadi Pertanyaan Saya Siapa Yang Memberi Mandat Kepada Joko Widodo Untuk Membagikan Tanah Rakyat Tanah Penduduk Asli Di Sana Kepada Pengusaha Dalam Perpres Itu Juga Disebutkan Harga Tanah Di Sana Itu Diputuskan Oleh Kepala Otorita IKN Pertama Harganya Kedua Kepada Siapa Yang Berhak Menerima Juga Diputuskan Oleh Otorita IKN Dasar Gak Bang Egy Ini Jadi Pertama Harganya 0 Rupiah Kalaupun Gak 0 Rupiah Harga Tanah Ditentukan Oleh Kepala Otorita IKN Kemudian Yang Menerimanya Pun Terserah Ketua Otorita IKN Jadi Suka Suka Anda Bisa Bayangkan Ada Satu Keluarga Ada Satu Desa Ada Satu Kampung Mereka Tinggal Berbelas Berpuluh Bahkan Beratus Tahun Turun Temurun Tiba-tiba Ada Pengusaha Datang Bisik-bisik Pada Pejabat Setempat Pejabat Pusat Dapat Oke Kamu Fulan Dapat Tanah 2000 Hektare Dimana Pasti Disitu Ada Penduduknya Suruh Pergi Suruh Pergi Berapa Harganya 0 rupiah Buat Kamu Suruh Pergi Dengan Selembar Surat Yang Bisik-bisik Apa Pejabat Lokal IKN Apa Pejabat Pusat Bisa Dibayangkan Ini Kezaliman Yang Luar Biasa Dan Itu Dilakukan Di Ujung Ujung Kekuasa Pertanyaan Saya Siapa Yang Memberikan Mandat Hak Kepada Jokowi Untuk Bagi-Bagi Tanah Rakyat Kalau Israel Itu Jahat Setuju Nggak Israel Jahat Tapi Dia Rampas Tanah Palestina Untuk Warga Israel Bukan Buat Yang Lain Dia Rampas Tanah Orang Untuk Warga Dia Ini Jokowi Rampas Tanah Rakyat Untuk Orang Lain Israel Quadra Lebih Jolim Waduh Saya Nggak Ngerti Nggak Ngerti Apa Istilah Kata Yang Tepat Untuk Manusia Seperti Ini Apa Saya Nggak Ngerti Itu Yang Yang Kedua Saya Nggak Ngerti Kok Bisa Orang Orang Sekitarnya Ada Para Guru Besar Para Para Ahli Doktor Hukum Tata Negara Ada Hukum Administrasi Negara Ada Ahli Hukum Pidana Ahli Ahli Semua Kok Bisa Sebuah Produk Hukum Seperti Ini Kok Bisa Terbit Gitu Kalau Sekarang Dia Lagi Ngebut Ada 6 Undang Undang Yang Direvisi Undang Undang TNI Undang Undang Polri Undang Undang Kementerian Undang Undang Penyiaran Apa Lagi Itu Revisi Masih Melibatkan DPR Yang Terbaru DPA Terbaru DPA Inisiatif DPR Ini Juga Kita Curigain Apa Kepentingan DPR Menginisiasi Undang Undang Seperti Itu Yang Menginisiasi TNI Itu Depasit Itu Cuman Itulah Pinjem Nama Segala Macem Tapi Kalau Namanya Revisi Undang Undang Itu Masih Proses Bang Masih Ada Dialektika Apa Gala Macem Walaupun Pura Pura Tapi Kalau Perpres Langsung Berlaku Langsung Berlaku Jadi Ini Luar Biasa Sekali Kenapa Orang Seperti Ini Kok Bisa Diberi Hak Membuat Aturan Yang Menurut Saya Lebih Kejam Dari Penjajah Karena Kalau Penjajah Ngambil Tanah Rakyat Untuk Warganya Ini Ngambil Tanah Rakyat Untuk Orang Lain Nah Itu Yang pertama Saya Dapat Jatah Dua Yang Kedua Tentang PSN Status PSN Projek Strategis Nasional Kembali Ke Soal Tadi Itu Perpres Percepatan Pembangunan IKN Itu Di Latar Belakangi Oleh Oleh Karena Tidak Kunjung Tuntas Masalah Tanah Di Sana Terakhir Menteri AHY Anak Muda Yang Kemarin Garang Mengkritik Jokowi Begitu Masuk Jadi Menteri Langsung Tium Tangan Munduk Gala Macem Itu Mengatakan Ada 2086 Hektar Tanah Yang Belong Clear And Clean Dan Itu Jadi Masalah Betul Karena Lokasinya Lokasi Di Sekitar Pusat Inti Pemerintahan Gitu Nah PSN Juga Begitu PSN Ini Adalah Kalau Kata Said Didu Hadiah Dari Pemerintah Kepada Pengusaha Dan Sekarang Yang Paling Baru Adalah PSN Untuk PIK Dua Pantai Indah Kapuk Tapi Karena Pakai Dua Sampai Seluruh Kabupaten Tangrang Sembilan Kecamatan Sampai Kronjo Kemiri Segala Macem Sama Peluk Naga Dan Sebagainya Nah Kenapa Diberikan Kepada Sapa Kepada PIK PIK Itu Milik Agung Sedayu Dan Salim Grup Itu Hadiah Karena Agung Sedayu Aguan Memimpin Konsorsium Para Pemusaha Katanya Invest Di Sana Dan Mereka Sudah Groundbreaking Bahasa Kerennya Gitu Bahasa Kita Jaman Dulu Namanya Peletakan Batu Pertama Batu Pertama Boleh Diletakan Batu Kedua 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 Kapan Kapan Tapi Dengan Meletakkan Batu Pertama Jokowi Menerjemahkan Orang Ini Sudah Komit Dapat Hadiah PSN Dan Ini Gilanya Dengan PSN Itu Semua Tanah Dilwilah PSN Itu Menjadi Mati Secara Perdata Kalau Bung Ahmad Punya Ranah 101 Hektar Misalnya Gak Bisa Jual Ke Saya Kenapa Karena Pasti BPE Tidak Menerbitkan Walaupun Cuma Akte Jual Beli Pun Gak Bisa Terbitkan Gak Berani Karena Sudah Milik Si Pemilik PSN Itu Agung Sedayu Dan Kawan Kawannya Itu Jadi Gak Bisa Dijual Itu Sebabnya Agung Sedayu Memberikan Harga 50.000 Rupiah Per Meter Ujung Ke Ujung Pik Padahal Waktu Saya Kesana Bersama Saya Di Itu Harganya Bervariasi Paling Buruk Itu 80.000 Ada 130.000 Ada 200.000 Ada 300.000 Bahkan Sampai 500.000 Tapi Dipukul Rata 50.000 Semua Dan Orang Gak Bisa Transaksi Kecuali Dengan Dia Lalu Bang Ada Ada Orang Punya Tanah 14 Hektar Dipaksa 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 Lalu Disepakati Oke Saya Lepas 7 Hektar Kasih Uang Muka Diuruk Semua Diuruk Semua Gak ada Urus Apakah Diuruk Semua Ada Lagi Gak Melepaskan Tiba Tiba Namanya Udah Ganti Itu Sertifikat Siapa Yang Kerja Itu Kan BPN Jadi Begitu Dasatnya Gitu Nah Ini kan Kerja-kerja Mafia Sebetulnya Tapi hari ini Kita baca Berita AHI Mengumumkan Ini lucu juga Hari ini Hari ini Hari ini kita baca Berita AHI Mengumumkan Menteri ATRBPN AHI Tetapkan 87 Kasus Mafia Tanah Jadi Target Operasi Sepanjang 2024 Pertama Lu Mau Target Operasi Kok Proklamasi Ya Kasih Tau Pengumuman Jadi Kayak Kayak Judi Online Dimana Mana Kejadian Bang Yang Kebanyakan Markasik Di Apartemen Apartemen Tentu Itu Tiarap Kenapa Waktu ada Operasi Tiarap Tidak ada Semua Karena Ada Bocoran Informasi Eh Besok Mada Rajia Lu Padahal Libur Semua Ini Malah Di Umumin Ini Gue Target Operasi 87 Kasus Kan Sepertinya Ngasih Kode Eh Awas Awas Tiarap Dulu Tapi Yang Gajah Didiemin Dan Itu Cuma Kerugianya 5 Triliun Rupiah Saja Total Dari Sejumlah Dasar Ini Bisa Beratus Beribu Triliun Satu Yang Kedua Dengan PSN Itu Di Pantai Indah Kapuk Pemerintah Menggelontorkan Anggaran 20 Triliun Untuk Membangun Infrastruktur Jalan Tol dan Sebagainya Padahal Pantai Indah Kapuk Itu Adalah Calon Permukiman Mewah Resort Wisata Yang Harga Tanahnya Ini Bukan Gossip Tapi Mereka Sudah Bikin Iklan Bikin Baliho Bikin Poster Bikin Player Harga Tanahnya Dijual 20 Juta Sampai 35 Juta Rupiah Per Meter Belinya 50 Rupiah Lo gak Jual Gue Uruk Lo Gue Jual Gue Tutup Aksesnya Jadi Bagaimana Sawah Sawah Kekeringan Karena Irigasnya Ditutup Diuruk Bagaimana Empang Empang Menjadi Mati Karena Diuruk Walaupun Belum Selesai Statusnya Akhirnya Mengamuh Dijual Juga Ini Kezaliman Luar Biasa Zalim Luar Biasa Tapi Menterinya So-soan Mau Target Operasi Mafia Tanah Itu Aguan Itu Porban Siapa Aja Teman Kita Ada Ada Big 2 Pengacaranya Teman Kita Juga Pahlawan Ham Penggiat Hang Namanya Haris Azhar Azari Dia Haris Azhar Lalu Dia Mengatakan Oh Klien kami Membeli Di atas Harga NJOP Ya Iyalah NJOP Kan Buat Harga Pasar Itu Harga NJOP Pun Kata Tempo Sudah Diturunkan Dari 60.000 Jadi 48.000 Kalau Dibayar 50.000 Ya Di atas NJOP Itu Mending Dibeli Ada Yang Diambil Langsung Diuruk Gitu Teman Kita Itu Bisik Bisik Ini Provokator Agam Jadi Nah Maksud Saya Gimana Ya Ini Terjadi Di Era Regime Jokowi Dulu Gitu Belum Pernah Ada Seperti Ini Belum Pernah Ada Soeharto Sejelek Jelek Soeharto Ngusur Orang Dikasih Dua Hektare Dari Jawa Pindah Terus Migrasi Lampung Ke Rial Kasih Dua Hektare Kasih Modal Lidup Kasih Namanya Living Cost Dimodal Saya Saya Dulu Tahun 70 Saya Edi Mulyadi Tinggal Di Bantaran Banjir Kanar Koman 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 Jogja Iya Yang kata Barat Banjir Kanar Dekat Roksimas Itu Dan itu Digusurin Semua Dikasih Tempat Di Bedeng Bedeng Itu Nama Sebetulnya Bedeng Bangunan Di Darah Cengkareng Jalan Kicir Kapung Utan Namanya Bedeng 3x8 Dikasih Tempat Bang Dikusur Tapi Dikasih Tempat Ini Tidak Ada Urusan Sekarang Itu Zaman Soeharto Zaman Ahli Sadikin Tahun 70 Awal Jadi Luar Biasa Sekali Nah Sekarang Kita Bicara Seperti Pesan Dari Ahmad Tosinuddin Tadi Apa Rekomendasinya Rekomendasinya Saya kira Untuk Ini Tidak Usah Perlu Orang Pinter Tidak Perlu Profesor Doktor Cukup Orang Yang Punya Nurani Saja Dan Sedikit Akal Waras Kalau Dia Tidak Punya Rekomendasi Seperti Ini Atau Tidak Setuju Rekomendasi Seperti Ini Maka Dia Tidak Punya Nurani Dan Tidak Punya Akal Waras Apa Rekomendasinya Batalkan Batalkan Itu Yang Namanya PSN PSN Tidak Ada hubungannya BSD PIK Dengan Kepentingan Umat Rakyat Tidak 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 Ada Lalu Tentang IKN Juga Saya Ingin Sarankan Kepada Presiden Terpilih Berikutnya Prabowo Subianto Anda Ini Jenderal Bintang Empat Pasti Cerdas Tidak Seperti Jokowi Yang Mengaku Ditulis Oleh Majalah Tempo IQ Kurang Dari Dua Eh Bukan IQ IPK Walaupun Kita Kuliah Bingung Kok IPK Kurang Dari Dua Bisa Lulus Kita Bingung UGM Padahal Saya Ngobrol Mbak Dosa Mbak Profesor Nggak Bisa Lulus Nggak Dulu Orang Baga Kuliah Dimana UGM Sekarang Kuliah Dimana UGM Ah Kayak Jokowi Ya Nah Kepada Untuk IKN Sebetulnya Prabowo Sudah Mengambil Sikap Yang Lumayan Bagus Ya Dia Sudah Menyatakan Di Katar Economic Forum Kepada Wartawan Cara terbuka Bahwa Dia akan Tarik IKN Itu Untuk Sampai 30 Tahun Karena Pendanaannya Sangat Besar Karena Faktanya Memang APBN Kita Akan Babak Blur Tahun 2025 Ya Pertama Jatuh Tempo Utang 800 Triliun Prabowo Belum Bekerja Sudah Cash Bond 600 Triliun Depisit Lalu Bayar Jatuh Tempo Bayar Cicilan Dan Utang Pokok Bunga Utang Hampir 1000 Triliun Atau Lebih 600 Tidak Cukup Jadi Sudah Sudah Sekian Ratuskan Ribu Triliun Itu Sudah Habis Buat Begituan Kalau Dia Alokasikan Juga Untuk EKN Maka Program Makan Siang Gratis Dia Segala Macem Dia Kebagian Lagi Itu Udah Bagus Kalau Itu Tinggal Bagaimana Prabowo Berani Bersikap Rocky Grung Mengatakan Bahwa Sampai Tanggal 20 Oktober Prabowo Seolah-olah Menurut Kepada Jokowi Dodo Setelah Itu Dia Kata Capgas Saya Kira Saya Setuju Dengan Rocky Grung Dia Pun Tentu Tentu Dia Pun Akan Berpikir Gue Bukan Jokowi Dodo Yang Mau Jadi Petugas Partai Jadi Petugas Partai Sudah Hina Apalagi Jadi Petugas Jokowi Lebih Hina Lagi Gue General Dan Sekarang Gue Presiden Terserah Gue Jadi Nanti Misalnya Saya Ngasih Saran Buat Prabowo Bocoran Gitu Ya Pembisik Nanti Prabowo Nggak Usah Repot-repot Dia Bisa Menangkap Jokowi Walaupun Sudah Sangat Mungkin Dia Sudah Ada Deal Kesepakatan Sama Jokowi Nanti Melindungi Presiden Keluarga Tapi Dengan Gampang Pak Jokowi Pak Mantan Presiden Mohon Maaf Saya Memang Udah Janji Begitu Tapi Bapak Melihat Rakyat Tututannya Lihat Tuh Egi Sujana Bunyi Terus Egi Mulyadi Bunyi Terus Jadi Bapak Harus Buktikan Terus Ijazah Bapak Asli Pak Enggak Bapak Mesti Anak Bapak Yang Dilaporkan Sama Si Kalau Ijazah Bapak Terdudia Asli Saya Lanjutkan IKN Beda Labadrun Gitu Kan Nah Itu Jokowi Jokowi Proboa dengan Gampang Bisa Menjadikan Raya sebagai Bantalan Sorry Pak Saya Bukannya Nggak 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 Terima Bapak Bantu Bapak Bapak Bantu Saya Waktu Pilpres Tapi Rakyat Mengendaki Begini Pak Saya Nggak Mungkin Pasang Badan Untuk Kehancuran Blah 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 Udah Itu Aja Makasih Banyak Assalamual 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 Itu semestinya Proyek yang Kepentingannya Untuk Kepentingan Nasional Kepentingan Rakyat Kepentingan Negara Sementara PIK 2 Dan BSD Itu Bukan Kepentingan Nasional Bukan Kepentingan Rakyat Bukan Kepentingan Negara Tetapi Kepentingan Ansih Soal Bisnis Kepentingan Korporasi Kepentingannya Aguan Dan Kawan-kawan Sehingga Tidak Boleh Negara Ini Dipinjam Kewenangannya Oleh Aguan Dan Kawan-kawan Baik Di B2 Juga Di BSD Untuk Merampas Tanah Rakyat Sebagai Lapak Bisnis Para Oligar Di Property Dan Kemudian Mereka Untung Beliung Dari Tanah Rampasan Rakyat Ini Untung Beliung Untung Beliung Untung Beri Untung Beliung Untungnya Berkali-kali Maksudnya Karena Itu Saya Mengutip Apa yang Disampaikan Oleh Bu Kurnia Triroyani Jadi Yang Bersuara Jangan Hanya Kami Yang Mengadvokasi Tapi Para Korban Semua Baik Dipik 2 DMP PSD Bangkit Bergerak Lawan Bersuara Begitu Karena Kita Ini Ingin Membantu Semuanya Jangan Sampai Jadi Korban Justru Diam Kami Hanya Bisa Membantu Tapi Lepas Bawa korban Diam Karena Mereka Tertindak Seluruh Rakyat Indonesia Harus Bersuara Sebab Eh Kalau Ini Lolos PIK 2 PSD Nanti Wilayah Wilayah Lain Juga Akan Dijadikan PIK 3 PIK 4 PIK Lama PSD 10 PSD 100 Kenapa Karakter Oligarki Karakter Pebisnis Itu Kalau Belum Mulutnya Dicokok Pake Tanah Belum Akan Merasa Puas Begitu Nanti Kalau Dicokok Tanah Mulutnya Baru Dia Diam Baik Selanjutnya Nanti Bang Aziz Januar Kemudian Bang Ustadz Buya Fuki Brenor Pak Gamari Dan Seterusnya Urutannya Begitu Nanti Giliran Yang Belakang Kita Lokir Ya Bang Sari Menyesuaikan Dan Saya Mohon Ini Agar Bang Aziz Posisi Di Tengah Bang Egi Geseran Begitu Ya Kami Persilahkan Bang Aziz Januar Untuk Menyampaikan Paparannya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Rekan-rekan sekalian Guru-guru saya di tempat yang muria ini Ada Mas Ahmad disini Inisiator dan juga Abang kita Bang Edi Sebagai Ketua TPUA Dan juga Rekan-rekan dan guru-guru Semua disini Yang saya hormati Dan saya muliakan Kemudian juga Rekan-rekan media Terima kasih Dan juga masyarakat Serta para netizen Baik disini Giliran saya Yang di Pedikan Percayaan Untuk menyampaikan Terkait dengan KM50 Dan juga Kasus-kasus HAM Kalau boleh Maka Saya Mulai dengan Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945 Bahwa Kemudian Dari Alinya keempat Kemudian daripada itu Untuk membentuk Suatu pemerintahan Negara Indonesia Yang melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Jadi Menurut Buku ilmu negara Dari Prof. Dr. Linja Anam Merpaung Disitu ada Empat poin Yang pertama adalah Melindungi Segenap bangsa Indonesia Tugas Jadi adanya Negara Indonesia ini Gunanya itu Yang pertama Melindungi Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Kemudian Memajukan Kesejahteraan umum Mencerdaskan Keduaan bangsa Dan ikut Melaksanakan Ketidiban dunia Berdasarkan Kemberdekaan Perdepanian abadi Dan keadaan sosial Artinya Ini tujuannya Jangan sampai Menyimpang Jadi kalau kita Mau melihat Sesuatu ini Negara ada Negara Indonesia Nah tujuannya ini apa Berdirinya negara itu apa Nah itu tadi Empat tujuannya Kemudian Saya stressing Ke poin yang pertama Poin yang pertama Tadi Menurut KBBI Saya kutip Lagi-lagi Kita pakai Dasar juga Melindungi itu Maksudnya Upaya Untuk menghindarkan Sesuatu Dari hal yang Bertentangan Dari fitrahnya Kemudian Kemudian Upaya Penyelamatan Yang Apa namanya Tidak dapat Dari bahaya Yang tidak dapat Dihindari Setelah upaya Pencegahan Dilakukan Nah Parameternya adalah Untuk melindungi Adalah Persamaan Kedudukan Hukum Pekerjaan Penghidupan Layak Merdeka Berserikat Terhadap Hak politik Hak atas Agama HAM Terus Pembelaan Negara Hak Agama Pendidikan Budaya Dan Kesedilan Sosial Nah Disini Saya mau Stressing Kepada HAM Tapi Faktanya Pada Masa Pemerintahan Rezim Ini Yang akan Berakhir Pada Oktober Ini Itu Masalah HAM Malah Bertubi-tubi Dari Beberapa Malah Bertubi-tubi Datang Tanpa Jelas Penyelesaiannya Antara Lain Ada Salah Tangkap Ada Muncul Timbul Setelah Kasus Dari Beggy Nah Disitu Ada Kemudian Juga Ada Kasus Di Padang Afif Kemudian Ada Wardas Purworejo 2022 Remempang 2023 Dan Lain Sebagainya Dan Mayoritas Itu Terbukti Dilakukan Secara Sistematis Apa Itu Maksudnya Melibatkan Aparat Oknum Kalau Kita Bicara Di Media Bahasanya Oknum Kemudian Juga Oknum CCTV Terlibat Disitu Jadi Jangan Lupa Jadi Bukan Cuma Oknum Yang Hidup Tapi Tidak Hidup Ada Juga Makhluk Mati Itu Namanya CCTV Terlibat Jadi Di Di Kasus Afif Vina Sambo Itu KM50 Juga CCTV Terlibat Terlibat Kenapa Ya Karena Mereka Mencari Kaming Hitam Dengan Cara Seperti Itu Tadi Jadi Kalau Saya Boleh Kasih Ini Canda Joks Ya Kalau Kita Mau Beli CCTV Jangan Disini Kenapa Sering Mati Kenapa Sering Mati CCTV Sering Mati Sering Mati Kalau Gitu Jangan Beli Mac Juga Dimati Dan Yang Ironis Adalah Kita Masyarakat Itu Dianggap Oleh Rezim Ini Dianggap Ya Tahu Benar apa Enggak Ya Dianggap Itu Bodoh Kenapa Kita Tidak Mereka Mengulangi CCTV Ini Dimati Modus Sama Gitu Apakah Merekanya Yang Bodoh Atau Kitanya Yang Enggak Dianggap Bodoh Makanya Saya Mengajak Disini Kepada Seluruh Pihak Yang Memiliki Hati Nurani Mari Kita Terus Bersuara Untuk Hal Tersebut Balik Lagi Ke Kasus KN50 Sejak Awal Kita Sudah Berazam Bahwa Kasus Ini Adalah Extra Judicial Giling Kenapa Karena Kejahatan Ham ini Sistematis Dan Meluas Menargetkan FBI Dan Habib Rizik Serta keluarganya Banyak Banyak Segali Para Pejabat Yang Diduga Terlibat Dari Menyembunyikan Bukti Kemudian Ada Oknum Bahkan Oknum Komnas Ham Ikut Jadi Pelaku Diduga Jadi Pelaku Obstraction Objecties Padahal Jelas Sejak Awal Mereka Tahu Bahwa Peristiwa KMN Pula Kejahatan Ham Yang Melibatkan Aparat Negara Lintas Instansi Dan Melibatkan Top Level Authority Political Kemudian Juga Ada Yang Saya Ulas Tadi Penghancuran CCTV Di KM50 Pemusahaan Rest Area KM50 Kemudian Narasi Narasi Mengaburkan Skenario Pasu Tembak Menembak Nah Itu Laporan Komnas Justru Menghalangi Terbuktarnya Pemanggilan Pemusahaan Wartawan Yang Meliput Ini Juga Salah Satu Wartawan Diperiksa Jadi Jadi Tadi Yang Saya Katakan Di Kasus Afif Juga Begitu Yang Padang CCTV Tidak Ada Kemudian Tempat TKP Dirusak Begitu Juga Yang Kasus Vina Itu Nah Jadi Banyak Ini Hal Dan Semuanya Itu Tadi Melibatkan Polanya Sama CCTV Rusak Rempang Kemudian Di Purworejo Ya Apa Baik Semua Ataupun Di Antaranya Itu Ada CCTV Rusak Oknum Penegak Hukum Terlibat Disitu Jadi Memang Berulang Dan Ini Menurut Saya Ironis Di Tengah Pembukaan Dasar Negara Indonesia Lini Keempat Tadi Kemudian Juga Jelas Rezim Ini Terkait Dengan HAM Tadi Yang Saya Sebutkan Kemudian Juga Dengan KM50 Ini Tidak Ada Keinginan Atau Bahasa HAM Itu Unable Dan Unwilling Dan Ini Membuktikan Bahwa Ini Kejahatan HAM Yang Selama Rezim Ini Masih Berkuasa Sangat Kecil Harapan Ini Dibongkar Karena Memang Ada Unwilling Dari Mereka Dan Juga Unable Nah Kemudian Apa Namanya Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Tidak Kecil Hati Dan Tidak Gusar Karena Tetap Perjuangan Itu Harus Berlanjut Maka Kita Melanjutkan Kasus Ini Kepihak Kepada Medannya Kita Lanjutkan Keluar Negeri Jadi Kita Bawa Medan Ini Keluar Negeri Supaya Pihak Keluar Negeri Ini Tahu Bahwa Ini Terjadi Extrajudicial Kiring Sebenarnya Gampangnya Kita Harapkan Rezim Yang Kemudian Ini Adalah Menyadari Bahwa Ini Adalah Suatu Extrajudicial Kiring Kemudian Karena Ini Ada Gross Theoration Of Human Rights Maka Menurut Undang-Undang 26 Tahun 2000 Yang Berwenang Adalah Untuk Menyelidik Adalah Komnasah Komnasah Yang Lurus Bukan Komnasah Yang Malah Jadi Bagian Dari Kezoliman Itu Dan Juga Penyidikannya Lewat Kejaksaan Agung Kalau Dua Ini Tidak Menjalankan Amanat Undang-Undang Dan Institusi Maka Sistem Hukum Indonesia Adalah Unwilling Untuk Penutusan Kasus Sam Tadi Jadi Kuncinya Dua Rezim Yang Datang Apakah Kasus Kasus Sam Ini Ditutaskan Melalui Komnasah Dan Kejaksaan Agung Atau Memang Berkutar Disitu Bahkan Dibawa Kepolisian Tidak Tidak Ada Niat Terakhir Saya Tutup Dengan Mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam Tahun Baru Muharram Dan 14 46 Hijriah Dan Juga Ada Satu Ulama Mengatakan Bahwa Hikmah Bahwa Penanggalan Hijriah Islam Itu Berdasarkan Hijriah Nabi Bukan Berdasarkan Tahun Tahun Kelahirannya Sebagaimana Biasa Dilakukan Oleh Ahli Kitab Itu Karena Umat Islam Adalah Umat Yang Gembar Berjuang Dan Bukan Umat Yang Menghormati Hari Bersejarah Tanpa Berjuang Makanya Kita Kumpul Disini Untuk Perjuangan Untuk Amar Marah Yang Mungkar Dan Juga Untuk Yang Hak Melawan Kebatilan Demikian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Akbar Baik Terima kasih Bang Aziz Zender Yang Paling Penting Bahwa KM 50 Itu Tidak Akan Pernah Kami Anggap Selesai Meskipun Sudah Ada Vonis Dagelan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memberikan Vonis Onslah Kepada Fikri Ramadhan Dan Yusmin Uhurela Karena Kita Meyakini Pelakunya Bukan Hanya Dua itu Dan Sanksi Itu Tidak Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Yang Berlaku Karena Semestinya Pelanggaran HAM Harus Diaduli Dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia Melalui Kekuatan Undang Nomor 26 Tahun 2000 Begitu Jadi Bukan Berarti Jokowi Selesai 20 Oktober Kemudian Persoalan Ini Kita Anggap Selesai Tidak Kita Akan Terus Menuntut Keadilan Siapapun Rejim Rejim Boleh Berganti Tapi Keadilan Tetap Harus Ditegakkan Allah Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Buya Fikri Bareno Untuk Menyampaikan Pandangannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamuala Syarafil Anbiya Al-Mursalin Wa'ala Aliyyus Sahabi Ajma'in Amma Ba'ad Bang Ahmad Khosinuddin Bang Egi Dan Teman-teman Para Tokoh-tokoh Aktivis Para Ulama Ustaz-Ustaz Para Pengacara Para Ahli Hukum Yang Hadir Pada Kesempatan Ini Dan Juga Para Media Yang Meliput Yang Pertama Saya Ingin Menyampaikan Karena Dimintakan Kepada Saya Bagaimana Pandangan Evaluasi Kita Terhadap Presiden Jokowi Selama Dua Periode Terkait Dengan Umat Islam Dan Apa Namanya Pandangan Kira-kira Sekitar Yang Disampaikan Terhadap Ajaran Islam Dan Umat Islam Dan Aktivis-aktivis Islam Selamat Selamat Datang Nanti Kita Kedepan Untuk Menyampaikan Bisa Nunggu dulu Apa Ada Kopi Dan Setelah Lanjut Baik Jadi Banyak Sekali Catatan Catatan Yang Krusial Menurut Saya Sejak Dua Periode Presiden Jokowi Ini Bagaimana Serangannya Terhadap Islam Terhadap Aktivis Islam Terhadap Apa Namanya Ya Boleh Dikatakan Rakyat Yang Terbesar Di Negeri Ini Hampir 90% Ini Justru Tidak Mendapatkan Keadilan Yang Seharusnya Presiden Akan Menjaga Keadilan Itu Mulai Dari Bagaimana Al-Ma'idah 51 Ketika Ahok Menistakan Agama Yang Yang Apa Namanya Yang Mengakibatkan Terjadinya Demo Berjilid Jilid Sampai Ahok Itu Lengser Dan Begitu Pula Kita Melihat Catatan Kedua Kita Ketika Adanya Perda Perda Yang Bernuansa Sariah Yang Juga Dicabut Dihapus Sama Jokowi Melalui Mendagrinya Dan Meskipun Dikatakan Bahwa Perda Itu Lebih Banyak Terkait Dengan Investasi Tapi Kami Juga Mencatat Ternyata Perda Itu Tidak Hanya Menyangkut Investasi Yang Lebih Daripada 3.000 Perda Yang Dihapus Itu Juga Terkait Dengan Miras Yang DPRD 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 Telah Membuat Perda Perdanya Yang Tentunya Dengan Uang Yang Rakyat Yang Tidak Sedikit Puluhan Membuahkan Ratusan Meliarkan Seluruh Provinsi Dan Kabupaten Seluruh Indonesia Begitu Juga Terhadap Apa Namanya Adanya Sekolah Islam Di Sumatera Barat Yang Mereka Yang Membuat Semacam Perda DPRD Itu Wajib Anak-anak Di Sekolah Muslim Itu Bisa Membaca Al-Fatihah Itu pun Juga Dihapus Dan Juga Begitu Pula Dengan Kewajiban Busana Muslim Bagi Anak-anak Sekolah Muslim Juga Dihapus Intisarinya Adalah Perda Sariah Yang Ada Nuasa Itu Dihapus Di era Jokowi Lebih Dari 3.000 Kemudian Lebih Lanjut Adalah Bagaimana Yang Ketiga Adalah Bagaimana Aktivis Para Ulama Dan Toko-toko Islam Yang Dikriminalisasikan Yang Dipenjarakan Mulai Dari Habib Rizik Kita Membesar Umat Islam Kita Ada Ustaz Al-Fian Tanjung Ada Munarman Ada Gusnur Ada Kesobri Lubis Ada Bang Egy Ada Bang Edi Mulyadi Yang Hadir Disini Dan Banyak Lagi Ada Ustaz Farid Okbah Ada Zain An-Najah Hanum Uzma Bahkan Ya Tapi Alhamdulillah Uzma Ketika Itu Kena Apa Namanya Perlawan Dari Artifis Akhirnya Serangan Tidak Jadi Terpenjarakan Uzma Ustaz Zubri Ahli Jadi Intisarinya Banyak Sekali Para Aktivis Kita Ulama Kita Yang Fokal Terhadap Kekuasaan Yang Fokal Terhadap Amar Ma'ruf Di Era Jokowi Mereka Dipenjarakan Kemudian Lebih Lanjut Yang Ketiga Adalah Banyaknya Di zaman Jokowi Ini Kita Melihat Politik Yang Lebih Banyak DVD EMPR Banyak Politik Adudom Banyak Satu Kelompok Mereka Angkat Rangkut Dan Satu Kelompok Lagi Dipukul Jadi Akhirnya Terjadilah Perpecahan Di Kalangan Ahmad Islam Dan Itu Dibikin Oleh Kepala Negara Sendiri Ini Menjadi Catatan Catatan Kami Kemudian Begitu Juga Betapa Di Era Jokowi Ini Juga Orang Orang Non Islam Ya Boleh Jadi Kalau Kita Sebutkan Etnisnya Misalkan Etnis Cina Chinese Yang Jumlahnya Tidak Sampai 2% Di Negeri Ini Sangat Sedikit Tapi Memegang Posisi Posisi Penting Di Negeri Ini Justru Tidak Sesuai Dengan Porsi Persentase Itu Mulai Dari Gubernur Bank Indonesia Mulai Banyak Lagi Yang Lainya Jadi Ini Tidak Berkeadilan Kemudian Lebih Lanjut Kita Bisa Juga Melihat Melalui Apa Namanya Perpu Yang Dikeluarkan Di Jaman Jokowi Ini Tahun 2017 Waduh Nomor Dua Yaitu Tentang Keormasan Yang Diakibatkan Ketiga Itu Adalah HTI Ormas Yang Tidak Membuat Dosa Terhadap Negeri Ini Justru Diberangus Izinya Tidak Bisa Lagi Begitu Juga FPI Front Pembela Islam Yang Setiap Ada Musibah Di Negeri Ini Dari Sabang Sampai Merauke Bahkan Ketika Ada Sumnami Di Aceh EPI Orang Yang Pertama Turun Membantu Saudara-saudara Kita Yang Kena Musibah Tapi Organisasi Ini Pun Juga Diberangus Dengan Perpun Nomor 2017 Pendek Kata Luar Biasa Di Jaman Jokowi Ini Ormas Ormas Terkait Keagamaan Keagamaan Islam Selalu Menjadi Target Operasi Dan Digencet Dan Bahkan Izinya Tidak Bisa Lagi Dengan Pendek Kata Mereka Dibubarkan Lebih Lanjut Protes Damai Umat Islam Yang Apa Namanya 24 Yang kita Kenal 411 Dengan Aksi 212 Itu Habib Rizik Bersama Para Ulama Di Monas Di Berondong Dengan Peluru Dengan Gas Air Mata Dan Ini Sangat Luar Biasa Ini Menjadi Catatan Bagi Kami Ke Biadaban Rezim Dua Periode Jokowi Begitu Pula Aksi Di Bawaslu Menjadi Catatan Kita Karena Tanggal 20 21 22 Mei 2019 Masih Era Jokowi Itu Berapa Banyak Lebih Daripada 450 Orang Yang Ditangkap Dan Bahkan Anak 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 Juga Disiksa Oleh Para Brimog Dan Mengakibatkan Puluhan Nyawa Yang Tidak Bisa Kita Catat Dan Mereka Sia-sia Dan Itu Adalah Terjadi Ke Biadaban Di Zaman Jokowi Ini Dan Begitu Pula Dalam Pemilu 2019 894 Anggota KPPS Kita Meregang Nyawa Mereka Meninggal Dan Lebih 5175 Orang Yang Sakit Dan Ini Menurut Kita Umat Islam Yang Menkerja Disitu Tetapi Tidak Terjamin Kehidupannya Karena Dengan Mudah Mereka Dilenyapkan Jawanya Untuk Sebuah Kekuasaan Kemudian Lebih Lanjut Apa Namanya Lagi Ini Kalau Kita Sebutkan Banyak Sekali Yang Jaman Jokowi Ini Rasanya Menghabiskan Waktu Kita Itulah Beberapa Contoh Yang Saya Sampaikan Bagaimana Kebiadaban Rezim Dua Periode Di Presiden Jokowi Dodo Kalau Kita Lihat Bagaimana Islam Mengajarkan Kepada Kita Seorang Pemimpin Itu Disampaikan Oleh Al-Quran Bahkan Setiap Khutbah Jumat Itu Kati-kati Perlu Mengingatkan Kepada Pemimpin Pemegang Kekuasaan Setiap Khutbah Jumat Wahai Pemimpin Agar Kalian Berlaku Adil Dan Berbuat Kebaikan Kepada Seluruh Rakyat Kalian Itu Itu Yang Yang Diperintahkan Islam Dan Begitu Pula Berlaku Adillah Kepada Seluruh Rakyatmu Dan Karena Keadilan Itu Lebih Dekat Kepada Takwa Dan Begitu Pula Rasulullah Mengingatkan Dalam Sebuah Hadisnya Ada Tujuh Orang Tujuh Kelompok Yang Dijamin Sorga Dan Dilindungi Oleh Allah Di akhirat Kelak Ketika Tidak Ada Naungan Lagi Yaitu Salah Satunya Adalah Al-Imamun Adil Yaitu Pemimpin Yang Adil Yang Menjadikan Keadilan Kepada Seluruh Rakyatnya Dan Begitu Pula Sebagai Undang-Undang Negara Pancasila Kita Ayat Satunya Ketuhanan Yang Memberikan Jaminan Yang Besar Yang Kokoh Yang Utuh Kepada Warga Bangsa Agar Pemimpin Berlaku Keadilan Berlaku Apa Namanya Terhadap Ajaran Ajaran Islam Mereka Supaya Menjunjung Tinggi Tidak Melakukan Kriminalisasi Kepada Kelompok-kelompok Tentu Dan Begitu Jika Pasal Undang Dasar 45 Pasal 29 Dan Dua Memberikan Kebebasan Beragama Bagi Negeri Ini Dan Kita Juga Menyaksikan Betapa Khilafah Salah Satu Daripada Ajaran Islam Justru Rezim Hari Ini Menjadikan Seolah-olah Khilafah Adalah Menjadi Persoalan Bagi Negeri Ini Sesungguhnya Bukan Khilafah Bukan Atei Bukan Epei Bukan Ulama Bukan Toko-toko Islam Bermasalah Negeri Ini Tetapi Adalah Para Pemimpin Dan Orang-orang Yang Bajingan Yang Memegang Kekuasaan Yang Memerampok Harta Negeri Ini Dan Dengan Demikian KPK Pun Mereka Lemahkan Agar Mereka Bisa Memuluskan Rampasannya Bersama Oligarki Untuk Aset-aset Bangsa Ini Dan Terakhir Banyak Banyak Catatan Bagi Kita Terhadap Dua Periode Rezim Jokowi Ini Maka Menurut kami Singkat Adalah Jokowi Adalah Sangat Zalim Dan Represif Dan Merugikan Dan Tidak Berkeadilan Kepada Umat Islam Maka Satu Kata Untuk Rezim Jokowi Ini Adili Dan Seret Jokowi Atas Pelanggaran Hukum Dan Undang-Undang Dan Ketidak Adilannya Selama Menjadi Presiden Dua Periode Allahuakbar Allahuakbar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Kesekjen TPUA Bang Azam Khan Kita persilahkan Dulu Doktor Gambar Rizu Untuk menyampaikan Pandangannya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Waqdah Sotaka Waqdah Wa Nasara Abdah Wa Azad Jundah Wa Zamal Akhzab Waqdah La ilah Illallahu Allahuakbar Mengawali Pernyataan saya ini Saya ingin Mengingatkan Kepada kita semua Seperti yang Dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah Jika Sebuah Negara Pemimpinnya Rusak Maka Rusak Pulalah Rakyatnya Kita bicara soal Pemimpin Maka Di dunia ini Digolongkan Pada kelompok Orang-orang Beriman Orang-orang Kafir Dan orang-orang Munafik Dan jika Pemimpin ini Adalah orang Munafik Maka sudah Dijamin bahwa Kerusakan Akan terjadi Kemunafikan Intinya Adalah orang Yang pura-pura Baik Pura-pura Beriman Orang Yang pura-pura Membela Rakyat Tapi Menyengsarakan Rakyatnya Orang Yang selalu Berbohong Orang Yang selalu Menipu Tetapi Selalu Ingin Dinilai Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Berjasa Mereka Orang-orang Yang Merakyat Orang-orang Yang Sebenarnya Hanya Mementingkan Kepentingan Pribadi Kepentingan Keluarga Dan Kelompoknya Inilah yang sekarang Kita sedang hadapi Apa yang terjadi Adalah Kerusakan Di seluruh Sendi-sendi Kehidupan Baik itu Sendi Politik Sosial Ekonomi Kebudayaan Dan seluruh Sendi kehidupan Masyarakat Akan rusak Apabila Pemimpin Sebuah Negara Itu rusak Seluruh Data Dan fakta Sudah dirasakan Oleh Semua Rakyat Indonesia Tanpa Saya berikan Satu demi Satu Maka Saya ingin Menyampaikan Bahwa Terhadap Situasi Dan kondisi Seperti ini Saya ingin Menyampaikan Karena kerusakan Itu juga Diawali Dan didukung Oleh undang-undang Dan juga Kebijakan Yang pertama Kami Mendesak DPRRI Dan juga Pemerintah Apakah yang Sekarang Ataupun Yang akan Datang Agar Tidak Atau Agar Mencabut Seluruh Undang-undang Yang dihasilkan Yang tidak Pro-rakyat Yang kedua Membatalkan Kebijakan Yang merugikan Rakyat Kebijakan-kebijakan Seperti PSN Dan kemudian Pertambangan Dan sebagainya Itu harus Dibatalkan Yang ketiga Meminta Pertanggungjawaban Presiden Joko Widodo Selalu Pemimpin Tertinggi Atau Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan Yang menjadi Sumber Masalah Kerusakan Di Negara Kita Ini Yang Kelima Mendesak Presiden Terpilih Yaitu Prabowo Subianto Untuk Menjalankan Tugasnya Sesuai Dengan Amanah Undang-Undang Dasar 1945 Yang Keenam Rekomendasi Yang ingin saya Sampaikan Adalah Menesak BPK Dan Juga KPK Untuk Melakukan Audit Investigasi Terhadap Proyek-proyek Yang diduga Penuh Dengan Korupsi Dan Nepotisme Dan Mempertanggungjawabkannya Kepada Bangsa Indonesia Ini yang ingin saya Sampaikan Kepada Bapak-bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Agar Negara Ini Kedepan Bisa Menjadi Negara Yang Betul-betul Memberikan Kesihatan Kepada Rakyatnya Sebagaimana Amanah Yang Ada Di dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Demikian Yang saya Sampaikan Semoga Apa Yang Kita Lakukan Pada Sore Hari Ini Adalah Bagian Dari Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Kita Perlu Berani Untuk Menyampaikan Dan Berani Melakukan Gerakan Ini Demi Kepentingan Bangsa Dan Negara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Gambari Selanjutnya Sekjen Tim Pembela Ulama Dan Aktivis Bang Azamkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Sudah Banyak Sekali Penjelasan Dari Beberapa Narasumber Mulai Dari Bang Egi Ustadz Ahmad Mas Hedi Mulyadi Mas Sajis Serta Para Ustadz Jadi gini Poin yang Paling Mudah Ditangkap Kalau dari Cerita Tadi Saya lengkap Pertama Dihancurkan Dan Berusaha Menghancurkan Di depan Mata Publik Indonesia Yaitu Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Sudah Jelas Dihancur Leburkan Oleh Keinginan Penguasa Dalam Hal Ini Yang Kurus Itu Yang Kedua Mahkamah Agung Mahkamah Agung Pun Juga Dihancur Leburkan Oleh Perintah Yang Kurus Itu Juga Dan Yang Ketiga Adalah KPU Yang Ketua KPU Nya Doyan Esek Esek Dan Dan Itu Sudah Bisa Dibuktikan Diputusan DKPP Termasuk Kaitannya Nanti Juga Bawas Lu Jadi Komplitlah Kerusakan Negara Ini Diatur Dari Lembaga Lembaga Konstitusi Yang Sifatnya Oleh Perintah Sikurus Dengan Mengedepankan Anaknya Supaya Duduk Walaupun Anaknya Kosong Otaknya Tidak Punya Kemampuan Kapasitas Kalau Dulu Kita Dengar Bahasa Bahwa Yang Satu Itu Pedagang Pisang Goreng Hanya Cukup Berbisnis Di Pisang Goreng Tidak Mau Berpolitik Itu Pun Juga Sempat Ditanya Anaknya Tidak Mau Mengikuti Jejak Orang Tuanya Tapi Faktanya Sekarang Ini Menabrak Aturan Dan Pura-pura Modelnya Begok Kayak Orang Buduk Kayak Begitulah Modelnya Kira-kira Sekarang Martabak Juga Sama Dari Penjual Martabak Sekarang Mau Duduk Juga Menjadi Pejabat Penting Di Negara Kita Nah Inilah Masalahnya Kenapa Kami-kami Ini Semua Melakukan Satu Gerakan Yang Sifatnya Ini Memberitahukan Kepada Publik Bahwa Negeri Ini Bukan Bukan Tidak Sehat Tapi Ini Sakit Negeri Ini Sangat Sakit Negeri Ini Dengan Dipimpin Oleh Orang Kurus Berantakan Semuanya Di Sini Maka Tidak Ada Alasan Kalau Masih Presiden Terpilih Tanda Kutip Ya Artinya Keterpilihannya Ini Halal Apa Tidak Kita Gak Tau Ini Masih Juga Tadi Disinggung Oleh Mas Edy Mulyadi Bahwa Kalau Sikurus Sakit Hati Dibilang Petugas Partai Lah Masa Iya Prabowo Itu Dibilang Petugas Jokowi Ini Juga Masalah Gitu Nah Tidak Cukup Menghancurkan Lembaga Konstitusi Yang Sangat Luar Biasa Saya Anggap Ini Mulai Dari Mahkamah Konstitusi Mulai Dari Mahkamah Agung Mulai Dari Juga KPU Bawaslu Dan Jajaran Yang Lain Tidak Cukup Sekarang Mau Menciptakan DPA Dewan Pertimbangan Agung Yang Artinya Presiden Nanti Di bawah Dia Rusak Ini Negeri Sudah Komplit Rusaknya Sudah Negeri Ini Terus Mau Dibawa Kemana Gitu Gitu Saya Kira Para Toko Para Pakar Termasuk Juga DPR MPR Dan Semua Pemerintah Ini Mengerti Kemana Rahnya Tapi Kenapa Mereka Bungkam Ingat Kalian Ini Pasti Mati Ingat Itu Pasti Ada Yang Namanya Siksa Alam Barzah Kubur Ya Baik Khususnya Di dunia Sebelum Mati Sampai Kalian Juga Mati Silahkan Kalian Menjadi Penjilat Yang Luar Biasa Membolak Balikan Surban Sampai Tebal Dai Sampai Hitam Silahkan Tapi Kalau Isi Hatinya Tukang Jilat Ya Kan Apalagi Melawan Kehendak Allah Tadi Juga Disebutkan Oleh Prof Egi Bahwa Sudah Melanggar Sumpah Di Undang Undang Dasar Sudah Tidak Lagi Berlaku Adil Maka Kehancuran Ini Akan Datang Keinginan Kita Mudah-mudahan Allah Menjaga Rakyat Yang Baik Gitu Bagi Mereka Mereka Yang Culas Ikut Serta Dalam Kebiadapan Atau Skenario Skenario Sikurus Ini Semoga Cepat Digulung Dan Dihab Diazab Maksud saya Begitu Tapi Rakyat Yang Baik Yang Benar Dilindungi Harapan Kita Begitu Jadi Saya Kira Tadi Sudah Penjelasannya Cukup Luar Biasa Tiga Sekarang Ini Saatnya Setelah Pegi Ada KM 50 Yang Harus Kita Bongkar Juga Kebohongannya Kejahatannya Kesadisannya Siapa Dibalik Ini Semua Yang Poinnya CCTV Saya Kira Itu Aja Terima Kasih Karena Waktunya Juga Pendek Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Bang Azam Saya Mohon Bang Ismar Dan nanti Bang Refli Gongnya Di akhir ya Bang Refli Ya Oh Ya Gak enak Mau bilang Begitu Baik Terima kasih Sekarang Penyampaian Dari Bang Ismar Sabrudin Beliau Ini Konsens Mengadvokasi Para ulama-ulama Yang menjadi korban Kezaliman Karena tuduhan Terorisme Padahal sejatinya Ulama-ulama kita itu Hanya pendidik Hanya mengajarkan agama Mendakwakan Islam Dan terbukti Di dalam pengadilan Yang saya juga ikut Menjadi tim beliau Tidak pernah Ada ya Barang bukti Atau Barang Atau alat bukti Yang bisa membuktikan Bahwa ulama-ulama kita ini Teroris Pada akhirnya Hanya dituduh Menyembunyikan Informasi teroris Kepada Bang Ismar Sabrudin Kami bersilakan Baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berkuasa Yang berkuasa saat ini Yang sudah masuk periode Akhir ya Sudah hampir 10 tahun Beliau berkuasa Kita lihat bagaimana Jungkir baliknya seluruh Kondisi keadaan negara kita Baik masalah hukum Baik masalah ekonomi Maupun hal-hal lainnya Tidak ada yang kita bisa andalkan Tidak ada yang bisa kita banggakan Semuanya dibolak-balik Sampai logika-logika kita Semuanya juga Berbalik 180 derajat Khususnya masalah Hukum Kita lihat bagaimana Banyaknya Permasalahan hukum Yang menjadi Apa istilahnya ini Polemik Di negara kita saat ini Termasuk masalah korupsi Ya Terhusus masalah Adanya Kriminalisasi terhadap Ulama-ulama kita Ya Yang mana pada Permasalahan ini Sangat merugikan Umat Islam ya Sebagaimana kita mungkin Masih ingat bagaimana Tiga ulama kita Ustaz Farid Ahmad Uqba Ustaz Anu Ustaz Dr. Zain An-Najah Itu Luar biasa bagaimana Di Diperlakukan Sebagai seorang Tahanan Penjahat yang luar biasa Ya bagaimana dipotong Jenggotnya Dicukur rambutnya Tidak boleh dipertemukan Dengan keluarganya Luar biasa Nah Tapi alhamdulillah Ulama-ulama kita Insya Allah Tidak akan pernah goyah Hanya karena Persoalan seperti ini Beliau malah lebih semangat Dan memberikan Apa namanya Contoh yang baik Kepada seluruh Umat Islam Bahwa kita tidak boleh Lemah Yang Patut kita ambil adalah Di era rezim ini Luar biasa Ya Hukum kita ini Betul-betul Dipermainkan Salah satu Satu mungkin Yang bisa kita ambil adalah Setelah Setelah 2014 Kesini ya Khususnya 2018 Khusus Masalah Kasus terorisme Itu kebanyakan Yang dipersoalkan itu Hanyalah Framing Tidak ada Bukti Mana ada Persoalan Ada Mana ada Memboman Mana ada Ada Kejadian Apa namanya Penghancuran Objek-objek vital Mana ada Kekerasan Dimana ada Ancaman Kekerasan Itu tidak ada Terungkap dalam Persidangan Yang ada itu Hanya framing Sebelumnya Mungkin kita lihat Bagaimana kita Mesti ingat Abang kita Bangun Arman Siapa yang percaya Bahwa beliau adalah Seorang Teroris Tidak masuk akal Beliau pernah Menjadi Apa namanya LBH Luar biasa Apalagi Ulama-ulama kita ini Ya Yang Dalam hidupnya itu Hanya bagaimana Mencerdaskan orang Bagaimana orang Menjadi baik Bagaimana negara ini Bisa makmur Bagaimana negara ini Bisa Apa namanya Selamat dunia Dan akhirat Itulah Ulama-ulama kita Malah Andaikan Presiden kita ini Benar Apa Baik atau benar Pastikan Akan memberikan Mungkin Kekebalan Hukum Khusus kepada Para ulama Karena mereka adalah Orang-orang yang Tidak memiliki Tendensi Kepentingan Duniawi Gitu Itu yang harusnya Mungkin andaikan Pemimpin itu Pemimpin yang baik Ya Memahami tentang Bagaimana Sebenarnya Kita masih Tak masih ingat Bagaimana Ustaz Farid Itu kan adalah Seorang ulama Bukan cuma Dikenal di Indonesia Beliau itu Internasional Lama di Di Australia Sampai dua tahun Menjadi membesar Di sana Di Arab Saudi Beliau Langsung menjadi Murid dari Sheikh Husaymin Beliau adalah Hanya ada dua orang Di Indonesia Yang pada saat itu Sebagai pengurus Apa Rabita Apa Al-Islamia Itu kan Beliau Sama Bersama Siapa Doktor Yufri Asyegaf Itu beliau Punya nama Tapi Kita lihat Bagaimana Perlakuan Negara kita Khususnya Pada resim Siapa namanya Jokowi ini Kita lihat Bagaimana Beliau Padahal Beliau Datang Menghadap Atau dipanggil Oleh Pak Jokowi Dan memberikan Nasihat yang Luar biasa Memberikan Nasihat yang Bermanfaat Buat Presiden Tapi apa Balasannya Ternyata Malah ditangkap Ya Kemudian Lanjut dari hal itu Mungkin kita harus Tadi disampaikan oleh Beberapa Pembicaraan Tentang adanya Kejadian-kejadian lainnya Yang memang juga Kita tidak bisa Berlepas tangan Termasuk Masalah KM50 Itu sudah Jelas sekali Ya Nah Mungkin yang Yang patut kita ingat ini Mumpung Siapa Pak Prabowo juga Mungkin nanti akan Menjadi persiden ya Karena dia sudah terpilih Itu kejadian Tadi disampaikan Tanggal 21 20 21 Mei 2019 Itu kan adalah Para Korban Itu ada 10 orang Yang 10 Ya Itu kan adalah Pak Prabowo itu Apa namanya Para pendukungnya Ya dan beliau Di akhir-akhir Pada saat itu Kan meminta Menjadi Khusus Partai Gerindra Meminta mereka Untuk menjadi Apa namanya Klien mereka Untuk membantu Katanya Untuk menyelesaikan Persoara ini Ke HAM Nah Kita sangat berharap Beliau ketika duduk ini Kita akan meminta Kesana Ya Karena insyaallah Kita akan Apa istilahnya Betul-betul Melakukan Pembelaan terhadap umat Ya Baik masalah ini Maupun Terutama masalah tadi Masalah ulama Ya khusus untuk masalah Terorisme ini Kita berharap Mungkin saya Masalah Rekomendasi aja ya Ke Kedepan Mungkin Baiknya itu Masalah Terorisme terhadap Ulama Itu Dan aktivis Diharapkan untuk Segera diakhiri Ya Kemudian Masalah Undang-undang Terorisme itu Kalau bisa itu Dihapus aja Itu yang Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 Itu luar biasa Itu Dibuat Itu hanya untuk Kepentingan Apa istilahnya Merugikan umat Islam Ya Khususnya Hanya orang-orang yang Apa Tanpa bukti Mereka itu bisa Sudah bisa dilakukan Proses hukum Dan mungkin saya juga Sedikit Tambahkan dikit Karena Masih banyak ulama kita Usah-usah kita Di dalam Dipenjarakan ini Yang saat ini Mereka yang sudah Dipenjara pun Mereka ini Tidak mendapatkan Haknya Ya Untuk bisa Dibesuk oleh keluarganya Karena apa Mereka ditaruh Di Cikiyah Di Cikiyah sini Mereka begitu Sudah diputus Itu tidak langsung Dipindahkan Sudah diputus Dan sudah ikrah Tidak langsung Di eksekusi Untuk menjalani hukuman Di Lapas Supaya mereka Menjadi warga binaan Tetapi mereka Sampai bertahun-tahun Di dalam sana Dan mereka Tidak boleh Dibesuk oleh siapapun Ini sangat bertentangan Dengan hak asasi manusia Ya Dan Ketika kita Mempermasalahkan ini Luar biasa Mereka saling tunjuk-menunjuk Saya saat ini Mungkin yang ada Sepuluh orang Lebih lagi Yang saya perjuangkan Untuk mereka Supaya dipindahkan Ke Apa namanya Ke lapas Ini masih menghadapi Kendala yang luar biasa Mereka saling tunjuk-menunjuk Ya saling PNPT lah Densus lah Teman-teman dari Apa Dijempas Kemudian Pihak Lapas Semuanya itu Saling-saling tunjuk-menunjuk Nah ini yang Jadi masalah kita Ini yang harus Menjadi Apa namanya Prioritas ke depan juga Yang masih di depan mata Saat ini Yang dialami oleh Para ulama-ulama kita Ya Dan yang paling pasti adalah Tolong Kedepannya Pemberitahan ke depan Atau ini harus dilakukan Proses hukum terhadap Pemerintah ini Karena banyak sekali Merugikan umat Dan merugikan Negara Indonesia Pada umumnya Mungkin demikian dari saya Barak Raffiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Bang Ismar Memang Ada kecenderungan Narasi war on terrorism itu Justru Menyasar kepada umat Islam Sehingga narasinya berubah Menjadi war on Islam Sampai hari ini Saya belum ketemu Tersangka Bahkan terpidana Kasus terorisme Di negeri kita Yang mayoritas muslim Itu agamanya Nomuslim Semuanya Islam Bahkan para ulama dan ustad Dan narasi dakwaan Jaksa di pengadilan pun Ketika ustad itu dakwah Justru Dieelaborasi Seolah-olah dakwah itu Sebuah kejahatan Diulang-ulang Sampai saya pun pernah Protes kepada Jaksa Karena mengaitkan Aktivitas dakwah itu Dengan jihad global Yang seolah-olah Kita ini memicu Perang-perang global Begitu Ini luar biasa Jadi benar Apa yang disampaikan oleh Bang Ismar tadi Tidak ada bukti Yang ada hanya Narasi Dan karena Tidak ada bukti Yang ada hanya narasi Akhirnya Vonis pada kasus terorisme Itu rata-rata Semua pada akhirnya Dengan ketentuan Menyembunyikan informasi terorisme Tidak pernah ada Dengan kasus terorismenya Itu sendiri Beda dengan Tahun 2002 Saat bom Bali Memang nyata Ada bomnya Ada korbannya Tapi setelah itu Tidak ada Terutama di periode Era regime Sudara Joko Widodo Itu tidak ada Satupun kasus terorisme Yang ada bukti Konkretnya Orang itu mati Dibawa ke pengadilan Keluarganya Oh iya Ini mati Dan sebagainya Rata-rata Narasi Narasi Dan yang Paling jelas kan Bang Munarman Ustaz Farid Ukbah Ustaz Ahmad Jen Anajah Usmat Anung Alhamad Ada juga Yang disasar Bukan pakai terorisme Pakai undang-undang ormas Seperti yang dialami Oleh Ustaz Abdul Kadir Baraja Dari Kilafatul Muslimin Lebih berat Dia kenanya Karena pakai Undang-undang ormas 10 tahun Masya Allah Padahal hanya Menjalankan Aktifitas dakwah Begitu Baik selanjutnya Kepada Bang Juju Purwantara Yang juga Mengadvokasi Teman-teman rakyat Yang korban Di Jakarta Enggak jauh-jauh Di kampung Bayan Beliau ini juga Yang mengadvokasi Ini untuk menunjukkan Bahwa banyak masalah Di era rajin Jokowi Sehingga Jangan dianggap Kalau rejim ini Sudah selesai 20 Oktober 2024 Maka masalahnya selesai Oh tidak Rakyat akan tetap Menuntut Takbir Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin menyoroti Bahwa yang ada Ada di era rajin Jokowi ini Situasi kondisi hak asasi manusia Terutama Dan hukum Pendegakan hukum Maksud saya Itu bukan tambah baik Tapi adalah Semakin buruk Dan semakin Apa kata kalah Di titik nadir Begitu Kenapa saya melihat Misalnya yang saya sorotin Ada salah satunya Persoalan HAM Persoalan HAM itu Di undang-undang 39 tahun 99 Tentang HAM itu Di era Jokowi ini Bukan semakin baik Banyak tokoh-tokoh kita Yang Katakanlah Diperlakukan Secara hukum Secara tidak manusia Menasih Manusiawi Secara melanggar hukum Sudah tadi Dibukapkan Rekan Kosi tadi Itu Berjalan begitu saja Tidak ada Atau Tidak ada Suatu Kontrol Baik itu HAM Secara HAM Maupun secara hukum Dari Contohnya Katakanlah Anggota Dewan kita Jatuh Depan RRI Ya Mereka Seperti cuek saja Dalam pelaksanaan Penegakan hukum Dan HAM Di Indonesia ini Sebagai contoh Misalnya Tentang Apa Pelaksanaan Di KUHP Pasal 263 Tentang Bidana HAM Itu Jelas-jelas Ancamannya 6 tahun Seperti itu Yang sudah kami Laksanakan Selama ini Yang sudah kami Lakukan Yaitu Misalnya Tentang Bukan Misalnya Jelas Sudah kami Bugat Lebih Tiga kali Adalah Tentang Dokumen Resmi Negara Yaitu Ijazah Ijazah Palsu Seorang Jokowi Sampai saat ini Belum bisa Ditunjukkan Keasliannya Dokumen Aslinya Dimana Itu Ijazah Itu Sampai Akhirnya Digugatan Kita yang terakhir Hanya Menyatakan Saja Bahwa Ini Harus Di Evaluasi Ulang Dikembalikan Lagi Ketentuan Itu Sehingga Harus Menunggu Lagi Untuk Kebenaran Atau Keabsahan Dokumen Itu Pesurnya Di Pengadilan Digi Jakarta Dan Tentang Ini Tentang Ijazah Aslin Jokowi Seperti Ini Kita Tidak Akan Berhenti Dan Menyerah Sampai Sampai Di situ Tetap Kita Akan Kejar Sampai Sampai Jauh Mana Keberadaan Keaslian Atau Kemepulikan Ijazah Ijazah Itu Atau Ijazah Aslin Jokowi Baik Sekolah Maupun Kuliahnya Yang katanya Di UGM Jogja Itu Kira-kira Seperti Itu Kemudian Tentang Hal yang lain Adalah Menyangkut Masalah One Team Press Katanya Jadi Organisi One Team Press Yang Diwacanakan Untuk Dikembalikan Dawan Pertimbangan Abung DPA Itu Hanya Satu Hari Dibicarakan Dan Langsung Diketok Diresmikan Oleh Dewan Dewan Perawaken Layat Kita Ini kan Aneh Ada apa Ada Hayden Agenda Agenda Yang sembunyikan Oleh mereka Itu Bahwa Kita Boleh Katakan Saja Itu Untuk Menyelamatkan Jokowi Setelah Tidak Menjadi Presiden Saya Boleh Katakan Seperti Itu Nah Ini Tampaknya Sudah Disepakati Hanya Tinggal Diketok Saja Ya Kan Begitu Nah Yang Begini Ini Ini Jelas Menyolok Sekali Bahwa Mereka Mereka Tutam Yang Di Anggota Anggota Dewan Perawaken Rakyat Yang Mewakil Katanya Mewakil Kita Itu Jelas Jelas Tumpul Lumpuh Seperti Bepul Lumpuh Seperti Itu Yang Apa Namanya Mengikuti Saja Kepentingan Kepentingan Seorang Jokowi Yang Tadi Katakan Saya Cungkring Begitu Seperti itu Jadi Jokowi Setelah Lengser nanti Pada Akhir Oktober Itu Tidak Bisa Tinggal Diam Saja Tidak Tidak Bisa Melenggang Saja Selimewa Lupa Ada Kemungkinan Undang-Undang Tiga Sembilan Tahun Sembilan 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 Tentang Ham Itu Bisa Mengejar Dia Segala Sesuatu Kelakuan Yang Jokowi Selama Mimpin Sepuluh Tahun Ini Banyak Sekali Hal-hal Yang Kelihatannya Tidak Tersentuh Hukum Baik KKN Anak 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 Paman Iparnya Begitulah Kata MK Anak Rusman Misalnya Seperti itu Demikian Juga Apa Terhadap Lembaga Negara Lainnya Misalnya Tentang Hazim Asari Yang di KPU Kemudian Firli Bahuri Yang di KPK Semua Kelihatannya Lebih Mementingkan Seorang Jokowi Diskriminasi Dalam hal ini Oleh Karena PR-PR Ini Tidak Bisa Diamkan Saja Dan Joko Menurut saya Tidak Bisa Tinggal Diam Saja Kemungkinan Penuntutan Hukum Setelah Beliau Lengsi Dari Jabatan Presiden Akan Tentang Mengejarnya Itu Yang Patut Dicatat Oleh Masyarakat Dan Terutama Adalah Rejim Yang Baru Kita Harapkan Dari Prabowo Akan Lebih Baik Penegakan Hukum Di Negara Ini Kira Kira Seperti Tidak Terima kasih Bang Jujur Turwantoro Sebenarnya Apa yang disampaikan Pak Jujur Juga Merepresentasikan Apa yang menjadi Aspirasi kita Yang paling penting Tadi Bahwa Ketika Presiden Joko Widodo Nanti Lengser Pada Akhir bulan Oktober Atau Tepatnya 20 Oktober 2024 Bukan Berarti Seluruh Persoalan Hukum Di era Kepemimpinannya Dianggap Selesai Justru Itu Awal Dari Tuntutan Rakyat Kepada Saudara Joko Widodo Setelah Tidak Menjawab Presiden Maka Tidak Ada Hambatan Psikologis Dari Penganegak Hukum Juga Tidak Ada Imunitas Bagi Seorang Jokowi Karena Tidak Lagi Menjawab Presiden Sehingga Seluruh Ketua Umum Ormas Pejabat Untuk menyampaikan Pandangan-pandangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Rasulillah Waladi Wasabi Oman Walah 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 Quwata Illa Bilah Amab Bang Huzinuddin Yang saya Hormati Pak Jujuh Ustaz Fikri Barino Bang Ajis Ini Luar biasa Evaluasi Dua Periode Jokodok Di Negara kita Ini luar biasa Kalau di Diitung-itung Dari Paparan tadi Udah Kaga ada yang Benernya Terlalu banyak Dia bikin Kehancuran-kehancuran Untuk bangsa Dan negara ini Luar biasa Kalau diumpamakan Tadi Israel Merampas Tanah Palestine Buat Warga Negaranya Nah Ini Jokodok Merampas Tanah Warganya Untuk Orang lain Ya Apalagi Dengan Adanya PSN Ya PIK 2 BSD Saya Mau Bertanya Ini Kemana Para Pitung-pitung Muda Yang Yang Kalau kita Lihat Legenda Pitung Itu Membelak Kaum Lemah Ketika Tanah Penduduk Dipatok Dibongkar Itu Patok Dia Lawan Itu Penghina Penghianat Penghianat Kemana Para Kesatria Kesatria Kemana Para Sultan Hasan Nudin Yang Muda Muda Dimana Jiwa Nasionalisme Kalian Dimana Jiwa Idealisme Kalian Terhadap Bangsa Dan Negara Ini Bergerak Bangun Masa Tanah Kita Diberikan Kepada Orang Lain Kita Diam Saja Kita Hanya Manut Saja Kalau Berbicara Hasil Daripada Pemilu Dua Pemilu Atau Tiga Pemilu Ini Enggak Yang Benar Sudah 2014 Bagaimana Rakyat Ditembakin Di Patung Kuda 2019 Bagaimana Rakyat Ditembaki Di Depan Bawas Itu Sudah Menjadi Contoh Artinya Penyelenggaraan Pemilu Saat Itu Untuk Mencari Pemimpin Kita Enggak Yang Benar Dan 2024 Kita Saksikan Bersama Bagaimana Ketua KPU Dipecat Dengan Tidak Hormat Karena Asusila Bukan Itu Saja Banyak Terlalu Banyak Kasusnya Jadi Sudah Tidak Ada Lagi Yang Bisa Diharapkan Dari Hasil Pemilu Kemarin Hanya Menelorkan Pemimpin Pemimpin Katrolan Saja Yang Dikontrol Oleh Oligarki Oligarki Yang Memang Sengaja Ingin Menghancurkan Merampas Merampuk Daripada Rakyat Kita Sendiri Ketua Ketua Partainya Sudah Terbelenggu Dengan Berbagai Macam Kasus Korupsinya Anggota Anggota DPR Sudah Asik Dengan Kegiatannya Sendiri Bahkan Tidak Berani Mengatakan Yang Hak Itu Hak Yang Batil Itu Batil Hanya Manut Saja Masih Enakan Di Orde Baru Walaupun Manut Tapi Buat Kebaikan Bangsa Dan Negara Tapi Manut Kali Ini Buat Kepentingan Oligarki Dan Kekayaan Masing-masing Mereka Ayo Bangkit Bangsa Dan Negara Kita Ayo Bangkit Para Pemuda Kau Mudanya Tanah Kita Diberikan Kepada Orang Lain Kok Kita Diam Sementara Funding Father Kita Para Pahlawan Kita Para Syuhada Kita Merebut Kemerdekaan Ini Dengan Darah Air Mata Dan Nyawa Mereka Untuk Mengusir Para Penjajah Eh Sekarang Sudah Merdeka Kenapa Harus Diberikan Lagi Kepada Orang Lain Itu Para Rampok Semua Tidak Ada Buat Kemasrahatan Bagi Bangsa Kita Tidak Ada IKN 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 Melewati Melewati Jembatan 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 Yang Sudah Hampir Putus Itu Yang Perlu Dipikirkan Jangan Mikirin Diri Sendiri Jangan Mikirin Perut Sendiri Hai Para Tokoh Hai Para Ulama Hai Para Kiai Hai Para Cendek Kiawan Jangan Mikirin Perut Sendiri Pikirkan Bangsa Dan Negara Kita Pikirkan Daripada Nasib Generasi Buda Kita Ingat Rusaknya Satu Agama Karena Rusaknya Para Ulama Yang Mengikuti Daripada Hawa Napsunya Ulama Yang Cuma Memikirkan Dirinya Memikirkan Kelompoknya Dia Tidak Berduli Terhadap Agamanya Dia Tidak Berduli Terhadap Nasib Rakyatnya Coba Kita Lihat Kemarin Sudara Sudara Kita Sedang Dihantam Dibantai Di Palestina Ada Utusan Organisasi Besar Yang Bisa Cipika Cipiki Dengan Musuh Umat Islam Hai Sudaramu Sedang Dibantai Sudaramu Sedang Digenosid Tanah Sudaramu Akan Dirampas Kenapa Kau Datang Kepada Mereka Kau Cipik Cipik Terhadap Mereka Padahal Allah Sudah Katakan Terdo'an Yahudu Wala Nasora Hatta Tata Tabi Amin Latahum Nggak Akan Redo Nggak Akan Ikhlas Nggak Akan Senang Yahudin Nasora Kepada Kalian Sebelum Kita Mengikuti Jejak Langkah Mereka Kenapa Kalian Datang Ketempat Mereka Sementara Kau Punya Sudara Sedang Dibantai Digenosid Oleh Mereka Luar Biasa Kembali Ke Indonesia Kita Berharap Yang Kemarin Menang Dalam Pilpres Yang Seorang General Kopassus Kembali Lagi Mempunyai Dari Jiwa Korsak Nya Jiwa Nasionalismenya Bahwa Kepentingan Bangsa Adalah Diatas Kepentingan Segalanya Jangan Sampai Mau Diatur Atur Oligarki Oligarki Yang Ingin Menghancurkan Bangsa Kita Jangan Sampai Sebelum Sampai Berkuasa Tidak Mempunyai Kekuatan Apapun Lawan Segala Bentuk Kezoliman Yang Ingin Menghancurkan Bangsa Dan Negara Kita Lawan Segala Bentuk Kemunafikan Yang Ada Pada Bangsa Dan Negara Kita Hancurkan Bagi mereka Para Pemimpin Pemimpin Yang Memang Sudah Tidak Punya Ada Rasa Nasionalismenya Kepada Seluruh Pengurus Partai Anggota Partai Lihat Jangan Mikirin Diri Sendiri Lihat Rakyat Kalian Lihat Konstituen Kalian Apakah Mereka Hari ini Makan Atau Tidak Apakah Mereka Ini Mendapatkan Pendidikan Yang Benar Atau Tidak Apakah Mereka Sudah Nyaman Hari ini Atau Tidak Jangan Mikirin Diri Sendiri Bersatu Kita Para Tokoh Ulama Kiai Aktifis Dosen Buruh Bersatu Kita Kuatkan Di antara Kita Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi Kalau Bukan Kita Siapa Lagi Bersatu Maka Kita Akan Menang Menghadapi Siapapun Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Takbir Luar biasa Ustaz TKJ Saya Berasa Di atas Mobil Komando Subhanallah Tapi itulah Menyemangati Kita Semua Dan justru Ini Menyentak Sikap Batin Kita Agar Kita Bangkit Tidak Diam Saja Karena Ternyata Masih Banyak Sebenarnya Yang Lanteng Menyerahkan Kebenaran Kita Tidak Sendiri Kita Ini Menggalang Forum Agar Kita Sadar Bahwa Kita Tidak Sendiri Banyak Yang Prihatin Dengan Keadaan Negeri Ini Dan Banyak Yang Mau Bergerak Bareng Barang Karena Kita Kita Tidak Perlu Merasa Sendiri Baik Selanjutnya Oh Bang Refli Harun Kami persilahkan Untuk Bisa Menyampaikan Evalusinya Kepada Kinerja Bapak Presiden Joko Widodo Jelang Lengser Saya Menggunakan Nomenklatur Lengser Sama Sajalah Berhentilah Di 20 Oktober 2020 Bang Azam Panju Lagi Lanjut Aja Langsung Saya Serahkan Waktu Dan Tempat Terima Terima Kasih Kawan Kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya Diperintahkan Oleh Ahmad Oziluddin Untuk Mengucapkan Hal Ini Saya Bacakan Dulu Jadi Biar Kita Sesuai Dengan Tor Tornya Tidak Menyimpang Kemana Mana Jadi Biar Tidak Karena Yang keluar Keluar Dari Tor itu Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Nanti Refli Harun Rusaknya fungsi Check and balances Di era Jokowi Ditandai dengan lumpuhnya Disfungsi Parlemen DPR Serta lemah dan rusaknya Sejumlah lembaga tinggi negara MK MA KPK KPU Ini lembaga negara Tingginya kita buang ya Yang hanya digunakan Untuk melanggangkan Politik dinasti Fenomena yatimnya rakyat Yang tidak diwakili Kepentingannya Oleh pemerintah Eksekutif Dan legislatif Banyak kebijakan Yang justru bertentangan Dengan Kepentingan rakyat Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja Undang-undang Ormas Undang-undang IKN Dan lain sebagainya Arahannya Tidak perlu saya bacakan Masa arahannya Dibacakan Jadi kawan-kawan sekalian Nah ini tournya ya Jadi memang Problem kita adalah Kalau kita bicara Mengenai Bagaimana Ada gejala Kekuasaan kita Menjadi negara Yang balik lagi Ke Alam Sebelum reformasi Kita tahu bahwa Reformasi itu hadir Untuk Beberapa agenda pokok Satu Agendanya adalah Melakukan Amandemen terhadap Konstitusi Sudah dilakukan It has been completed Sudah complete Yaitu Tahun 1999 Dan 2002 Tetapi rupanya Ada gejala Untuk Minta balik lagi Karena kekecewaan Melihat Realitas Sosial Politik yang ada Pasca Reformasi Nah ini Bagian yang tidak ingin saya Diskusikan lebih lanjut Karena Panjang Jalan ceritanya Tapi kalau Dibalikan kepada DPD Dibalikan kepada Toko-toko Mantan XTNI Mereka menginginkan Ini luar biasa sekali Dan menurut saya Kita harus kaji Lebih lanjut Kalau seandainya Fenomena ini Akan kita Diskusikan Sebagai contoh Misalnya Ada soal yang Terkait dengan DBA Dewan Pertimbangan Agung Hati-hati Ini lembaga Yang ingin Diciptakan Yang dikesankan Sejajar dengan Presiden Lalu Semua oligarki Termasuk Presiden Jokowi Akan ada Di sana Kenapa Dia tidak Membutuhkan Fasilitasnya Tapi yang dia Butuhkan adalah Privilege Kekuasaannya Ya Kewenangannya Karena dengan Menjadi Ketua Misalnya DPA Maka dia Tanda kutip Akan Terus bisa Cawi-cawi Dan mengendalikan Kekuasaan Yang baru Akan dilantik Tanggal 20 Oktober Nanti Kalau dia Kemudian Bagian dari Konspirasi Oligarki Dan Konspirasi Internasional Maka dia Akan kuat Dengan Mencantol Di DPA DPA tersebut Tapi kalau dia Tidak ada Cantoran Kekuasaan Lagi Bisa jadi Konspirasi Internasional Di belakang Layarnya Dan Para oligarki Akan berpindah Mencari Kira-kira Siapa Patron Bukan patron Istilahnya Klien baru Patronnya mereka Mencari klien baru Nah ini yang Kita harus Waspadai Jadi saya bilang Pertanggal 20 Oktober 2024 Itu Presiden Jokowi Saya tidak menggunakan Kata lain Saya tetap Presiden Jokowi Kalau tidak salah Dia masih presiden Kalau tidak salah ya Masih presiden Jadi Presiden Jokowi Itu Sudah akan Hilang Kekuasaannya Kita akan Mengatakan Dan saya juga Mengatakan Dia tidak akan Kuat lagi Dia tidak akan Penting lagi Itu kalau Dia tidak Tetap menjadi Kliennya Oligarki Dan Konspirasi Internasional Tapi kalau Tetap menjadi Klien mereka Dia akan tetap Kuat Nah saya Membayangkan Selain untuk Dirinya sendiri Patronase itu Sedang mengatakan Kamu akan Berharga Kalau kamu Tetap Ada Akses Akses Kekuasaan Karena itu Buatlah Dewan Pertimbangan Agung Sehingga Anda nanti Tetap akan Itsim Kelihatannya Sejajar Dengan Presiden yang baru Itu Kita harus Hati-hati Kemudian Reformasi Kedua Kedua Adalah Menghilangkan Dewi fungsi ABRI Rupanya Akhir-akhir ini Walaupun Dewi fungsi ABRI Dulu Kalau kita bicara ABRI Sekarang TNI PORI Walaupun Dewi fungsi TNI PORI Secara Formal Itu Belum Atau Tidak Diadopsi Tetapi Secara Material Itu sudah mulai terjadi Dan bahkan Sekarang Undang-undang TNI Sedang dibahas Untuk memberikan Kewenangan Lebih besar Terhadap TNI Dan PORI Kalau TNI PORI Memerankan Dirinya Sebagai Alat Negara Itu Bagi kita Senang-senang Saja Tapi Yang menjadi Masalah Adalah Mereka Memerankan Dirinya Sebagai Alat Kekuasaan Alat Kekuasaan Yang kemudian Tunduk Pada Kekuasaan Dan Oligarki Sehingga Bisa Jadi Mereka Yang Paling Banyak Menentukan Kemenangan Di dalam Proses Berpemilu Termasuk Pilpres Kemarin Karena Itu Menurut saya Kita Juga Harus Mencegah Agar TNI PORI Tidak Bermain Politik Lagi Seperti Zaman Orde Baru Dan Menjadikan Mereka Meminta Mereka Mendesak Mereka Untuk Menjadi Alat Negara State Aparatus Bukan Menjadi Alat Penguasa Apalagi Menjadi Alat Oligarki Itu Hal yang Menurut saya Penting Juga Kita Garis Bawahi Amanat Reformasi Berikutnya Adalah Soal Pemberantasan KKN Pemberantasan KKN Ini adalah Amanat Reformasi Yang Tidak Pernah Bisa Dituntaskan Oleh Presiden Siapapun Setelah Era Reformasi Dan Terlebih Pada Era Sekarang Ini Era Jokowi SBY Ketika Menyelesaikan 10 Tahun Masa Pemerintahannya Menaikan IPK Kita Indeks Persepsi Korupsi Kita Dari Angka 20 Ke Angka 34 Memang Masih Menjadi Negara Yang Korup Karena Rangenya Adalah 0 Sampai 25 Sangat Korup Kemudian 25 Ke Atas Sampai 50 Korup 50 Ke Atas Sampai 75 Bersih 75 Ke Atas Sampai 100 Tidak Mungkin Itu Negara Malaikat Itu Sangat Bersih Negara Negara Seperti Singapur Selandia Baru Negara Negara Skandinavia Itu Negara Negara Yang Tinggi Skor IPK Nah Kita Pada Masa Pemerintahan Jokowi Jilid Pertama Itu Mampu Menaikkan Skor Sampai 40 Tapi Sekarang Skor Kita Turun Lagi Menjadi 34 Menunjukkan Bahwa Pemberantasan Korupsi Gagal Total Masalahnya Dimana Masalahnya Menurut Saya Saya Sudah Menulis Sejak 2017 Karena Tidak Ada Yang Namanya Will Willing Dari Kekuasaan Jokowi Dari Jokowi Jadi Presiden Jokowi Tidak Hanya Unable Tidak Hanya Tidak Mampu Dalam Melakukan Pemberantasan Korupsi Tapi Juga Unwilling Tidak Mau Kenapa Dia Tidak Mau Karena Dia Part Of The Problem Bagian Dari Masalah Jadi Jadi Kawan 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 Semua Saya Sering Mengatakan Bahwa Kenapa Pemerintahan Jokowi Ini Kemudian Tidak Smooth Landing Ingin Terus Cawi-cawi Dan Ingin Terus Menggandul Pada Kekuasaan Sehingga Mau Bikin DPA Dan Lain Sebagainya Ada Empat Hal Yang Selalu Saya Garis Bawahi Pertama Kekhawatiran Jokowi Terhadap Pelanggaran Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Selama 10 Tahun Pemerintahannya Paling Tidak Karena Itu Yang Paling Bisa Dituntut Kalau Sebelumnya Seperti Munir Dan Lain Sebagainya Itu Obligation Kewajiban Tapi Ini Yang Bisa Dituntut Tentu Salah Satunya KM50 Dan Kanjuruhan Saya Menulis Lagu Lagunya Begitu Banyak Sedih Di Hati Bangsa Ini Bertubi Tubi Dilanda Tragedi Enam Anak Manusia Meregang Nyawa Tak ada Keadilan Untuk Mereka Oh Tumpah Dengar Lagunya Oke Itu Nanti Perlu Didengarkan Ogie Yang Nyanyi Sama Ogie Dan Saya Masukkan Itu Api Datu Api Berizik Di tengah Nah Jadi Dia Kekhawatiran Terhadap Hak Azazi Manusia Dia Tidak Hanya Lagi Crime By Omission Pembiaran Jadi Bisa Jadi Crime By Commission Memang Terlibat Nah Itu Saya Kira Bisa Ditutupi oleh Pemerintahan Yang Baru Karena Ini Kan Mudah Sebenarnya Untuk Di Trashback Ditelusuri Kembali Beda Kalau Kasus Kasus Berat Ham Di Masa Lalu Yang Jauh Lebih Berat Ham Yang Kedua Adalah Menurut Saya Kasus KKN Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Yang Paling Tidak Sudah Dilaporkan Oleh Ubedila Badrun Ke KPK Tahun 2022 Kalau tidak Salah Dan Sampai Sekarang Memang Belum Ada Tindak Lanjutnya Tetapi Kalau Kekuasaan Baru Tidak Mendukung Lagi Pemerintahan Yang Sekarang Maka Bisa Jadi Itu Akan Terus Menerus Diangkat Korupsi Yang Ketiga Menurut Saya Kegalauan Presiden Ini Ketika Dia Mau Step Down Adalah Proyek Proyek Yang Belum Selesai Atau Proyek Yang Sudah Di Tangan Inner Circle Karena Bagaimana Keberlanjutannya Bagaimana Salah Satunya Adalah IKN Penting Dipastikan IKN Terus Berlanjut Mungkin Karena Menyangkut Komitmen Komitmen Yang Kita Tidak Tahu Seperti Apa Di Belakang Layar Padahal Kita Tahu Bahwa Proyek Itu Memakan Anggaran Negara Yang Luar Biasa Jadi IKN Sudah Memakan Anggaran Dulu Peruntukannya Kalau Tidak Salah Kira-kira Dari 400 Triliun Lebih Anggaran Anggaran IKN Itu 40-an Persen 47% Itu Diambilkan Dari APBD Dan BUMN Serta BUMD Nah Dari APBN Itu Kira-kira 89 Triliun Tetapi Sudah Terpakai 80% Jadi Tidak Ada Lagi Sebenarnya Dana Dari APBN Karena Itu Saya Kira Jokowi Pasti Akan Terus Bagaimana Mengupayakan Agar Proyek Ini Jalan Terus Proyek Yang Betul-betul Masif Ini Belum Lagi Proyek Proyek Yang Lain Kita Tidak Tahu Ya Nasib Kereta Cepat Dan Memang Sudah Operasi Tapi Yang Namanya Wika Terjerat Utang Yang Luar Biasa Karena Operasi Dari Kereta Cepat Ini Cepat Menumpu Utang Keretanya Cepat Utangnya Melesat Nah Itu Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Politik Dinasti Yang Dia Bangun Pada Era Kedua Pemerintahannya Yang Dia Akan Perkuat Unfortunately Dia Sudah Berhasil Memasukkan Gibran Raka Buming Raka Dalam Posisi Sebagai Wakil Presiden Yang Kita Tahu Prosesnya Seperti Apa Sehingga Disebut Anak Aram Pronstitusi Dia Juga Mau Memasukkan Gibran Di Dalam Slot Kekuasaan Kegubernuran Entah DKI Entah Jawa Tengah Oh Sorry Kaisang Karena Gibran Sama Kaisang Itu Saya Sukar Membedakan Mana Yang Gibran Mana Yang Kaisang Sama 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 Setali Tiga Uang Nah Jadi Cuma Saya kira Kita harus Membuka Opini Sebesar-besarnya Agar Protes ke Mahkamah Konstitusi Karena Bylaw Harusnya Permohonan Dua Mahasiswa KMK Itu Dikabulkan Meminta Agar Yang Namanya 30 Tahun Itu Pada Saat Ditetapkan Sebagai Calon Balik Lagi Ke Normanya Dan Itu Saya Yakinkan Kepada Kawan-kawan Semua Agar Itu Tetap Digeruduk Karena Itu Punya Peluang Besar Untuk Dikabulkan Jadi Bukan Berarti Tidak ada Peluang Lagi Karena Ini Barang Yang Sudah Cetau Welo Welo Nah Makanya Permainan Di MK Nanti Adalah Mereka Akan Kabulkan Setelah Gibran Mendaftar Gak ada Gunanya Setelah Kaisang Mendaftar Saya selalu Kaisang Gibran Nah Setelah Kaisang Mendaftar Ya kan Kaisang Goreng Nah Karena itu Menurut saya Ini harus Digeruduk Rame-rame Agar Kemudian MK Memutuskan Itu Paling Tidak Kalau Gambarannya Kemarin Kemarin Ya masih ada Peluang Ya kan Masih ada Peluang Untuk Dikabulkan Apalagi Ini hal Yang Memang Secara Rasional Nah Ini menunjukkan Bahwa Apakah Jokowi Masih besar Pengaruhnya Atau tidak Ini Menurut saya Andalah Test case Terakhir Putusan MK ini Kalau Tidak Dikabulkan Berarti Masih kuat Kekuasaan Itu test case Tapi Kalau Dikabulkan Ini Sudah mulai Lemah Sudah mulai Dicekekin Dan Sepertinya Kekuasaan Baru Prabowo Tidak Mau Cawi-cawi Tapi Kalau Ini Barang Tidak Dipermasalahkan Di Publik Tidak Ada Demo Tidak Ada Apa Dan Sebagainya Maka Dia Diam-diam Tidak Akan Ditolak Lama Delur-dolur Putusannya Nah Karena Itu Opininya Harus Kencang-kencang Jadi Empat Hal Tersebut Yang Menyebabkan Jokowi Kemudian Terus Menerus Dia Ingin Bagaimana Berpikir Agar Kekuasaan Itu Tetap Di Tangannya Dan Tidak Terjadi Yang namanya Fenomenal Lamb Dark Office Biasanya Orang Kalau sudah Mau Surut Jabatannya Surut juga Tidak lagi Orang mau Ikut Tapi yang terjadi Tidak Kalau Kalau kita Lihat Susunan Kabinet Misalnya Kita Test case Soal Prabowo Ingin Memberantas Korupsi Kira-kira Yakin Gak Kawan-kawan Di sini Prabowo Serius Untuk Memberantas Korupsi Saya Yakin Saya Gak Yakin Test case Gampang Apakah Dia Akan Membawa Orang-orang Bermasalah Di Masa Lalu Di masa Pemerintahan Jokowi Ke Kabinet Yang Baru Belum Apa-apa Konon Pak Jokowi Sudah Nitip Nitip Mister Presentase Bukan Presentase Berapa Miliar Mister Kemudian Berangkali Juga Karena Partai Politik Pendukungan Partai Politik Yang Terlibat Minyak Goreng Ikut Juga Terlibat Ijin Hutan Ikut Juga Impor Daging Ikut Juga Jadi Kalau Kabinet Itu yang Terbentuk Maka From the beginning Kita sudah akan tahu Bahwa Pemberantasan korupsi Tidak akan berhasil Jadi Pemberantasan korupsi Itu akan berhasil Kalau Test case Prabowo Tidak Mengajak Orang-orang Bermasalah Di kabinetnya Tapi Kalau Mengajak Orang Bermasalah Dan kita Tahu Siapa Dia Maka Dia Tidak akan Pernah Bisa Merealisasikan Janjinya Walaupun Saya pribadi Saya pribadi Sudah mengatakan Aram Hukumnya Mengakui Mereka Yang menang Dengan Cara curang Karena Ustadz Ossinuddin Yang mengajarkan Kepada saya Kalau tidak salah Jadi Saya bedakan Ini pribadi Saya mengatakan Saya tidak akan Pernah Mengendorse Pemerintahan Ini Karena Dia Mencapai Cara curang Karena itu Kita harus Perbaiki Kecurangannya Tapi Kalau saya Disuruh Menilai Apakah Prabowo Akan berhasil Memberantas Korupsi Saya mengatakan Agak berat Bahkan Mungkin Tidak bisa Tapi Kita Mari lihat Tes Kesnya Adalah Ketika Dia Menyusun Kabinet Nah Terakhir Kawan-kawan Semua Memang Presiden Jokowi Ini Saya akui Presiden yang Hebat Hebat Mengembalikan Indonesia Ke era Yang hampir Otoritarian Lagi Hanya Presiden Yang hebat Seperti Pak Harto Seperti Mussolini Seperti Hitler Seperti Siapa lagi Yang Bisa Membuat Kekuasaan Berada Di tangannya In hand Cuma Bedanya Adalah Kalau Bung Karno Berangkali Membangun Rezim Otoriternya Dengan Kepercayaan Diri Sendiri In between 5966 Pak Harto Membangunnya Secara Teknokratik Jokowi Membangunnya Dengan Sponsor Dari Kekuatan-kekuatan Oligarkis Dan Kekuatan-kekuatan Asing Jadi Dia Sebenarnya Secara Personal Tidak Kuat Tapi Orang Belakang Layarnya Kekuatan Di belakang Layarnya Yang membuat Dia kuat Dan Ini Yang jauh Lebih Berbahaya Karena Pemerintahannya Bisa Berganti Tapi Aktornya Remains Beda Sama Bung Karno Sama Soeharto Begitu Bung Karno Jatuh Ya Selesailah Begitu Pak Harto Jatuh Selesailah Tapi Kalau sekarang Begitu Jokowi Jatuh Jatuh Berganti Kalau jatuh Tinggal Dua bulan Lagi Tiga bulan Lima Hari Lagi Proses Bersidangnya Sudah Lewat Itu Barang Tiga Bulan Lima Hari Walaupun Dia Minggir Jatuh Tetapi Resim Yang Dia Bangun Bisa Remains Nah Itu Yang Paling Membahayakan Dari Jokowi Dan Menurut Saya Hebat Jokowi Di sana Tentu Memang Rezim Yang Seperti Ini Selalu Musuh Ahmad Huzinuddin Pastinya Sama Edy Mulyadi Karena Kita Insyaallah Terus Ingin Amar Ma'ruf Nahim Bungkar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bang Rebli Arun Dan Terakhir Puncak Daripada Agenda Evaluasi Saya akan Membacakan Amanah Dari Sejumlah Nama Yang Sudah Ikut Menyampaikan Aspirasi Terkait Evaluasi Akan Saya Bacakan Saja Biar Cepat Bismillah Arman Arim Evaluasi Total Kinerja Regime Jokowi Jelang Lengser 20 Oktober 2024 Part 1 Karena Jelang 20 Oktober Nanti Insya Allah Kita Bikin Acara Lagi Presiden Jokowi Demi Hukum Makan Lengseng Pertanggal 20 Oktober 2024 Seiring Dengan Habisnya Masa Jabatannya Sebagai Presiden Republik Indonesia Peridu Kedua Tahun 2019 Sampai 2024 Sejumlah Kinerja Buruk Pemerintahan Jokowi Baik Di bidang Hukum Ekonomi Politik Sosial Budaya Pertahanan Dan Keamanan Dan Wajib Dievaluasi Agar Diberikan Rekomendasi Dan Tuntutan Pertanggungjawaban Baik Secara Hukum Sosial Maupun Politik Evaluasi Total Terhadap Kinerja Regi Jokowi Jelang Lengseng 20 Oktober 2024 Wajib Disampaikan Kepada Publik Agar Setiap Kejahatan Dapat Dipertanggungjawabkan Setiap Kezaliman Mendapatkan Balasan Dan Setiap Kesalahan Mendapatkan Sanksi Dan Hukuman Saudara Jokowi Dodo Tidak Boleh Lengsir Begitu Saja Dari Jabatan Dan Meninggalkan Masalah Bagi Bangsa Dan Rakyat Tanpa Mendapatkan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Presiden Pengganti Juga Tidak Boleh Membuat Kebijakan Yang Zalim Dan Menyengsarakan Rakyat Mengikuti Legesi Jokowi Dan Menjadikan Kederja Buruk Jokowi Berikut Sanksi Dan Pertanggungjawaban Yang Diterimanya Sebagai Bahan Evaluasi Dan Refleksi Berkenaan Dengan Hal Itu Kami Elemen Masyarakat Sipil Terderip Dari Para Tokoh Advokat Ulama Dan Aktivis Menyampaikan Pandangan Sebagai Berikut Pertama Sepanjang Kepemimpinan Rejim Jokowi Selama Kurun Hampir 10 Tahun Sejak Pertama Kali Dilanti Tanggal 20 Oktober 2015 Hingga Jelang Lengsernya Pertanggal 20 Oktober 2024 Dalam Banyak Melakukan Tindakan Represif Dan Zalem Terhadap Para Ulama Abaib Tokoh Pergerakan Dan Aktivis Hanya Hanya Karena Berbeda Pendapat Karena Melakukan Aktivitas Kontrol Terhadap Kekuasaan Menjalankan Kewajiban Da'wah Amar Ma'ru B'nai Bungkar Para Ulama Abaib Tokoh Pergerakan Dan Aktivis Diburu Oleh Aparat Pergerak Hukum Dikriminalisasi Dipenjara Dengan Tuduhan Anti Pancasila Anti UUD 45 Melakukan Terorisme Melanggar Undang-Undang Ormas Mengedarkan Kabar Bohong Melakukan Makar Melakukan Pencemaran Mengedarkan Kebencian Dan Permusuhan Berdasarkan Suku Agama Ras dan Antar Golongan Dan Berbagai Tuduhan Jahat Lainnya HTI Dan EPI Dibungkam Dengan Dali Anti Pancasila Hanya Karena Mendakwakan Khilafah Dan Menyantumkan Khilafah Dalam AD ART Ustadz Farid Oqbah Ustadz Ahmad Zain Anajah Ustadz Anung Alhamad Ditangkap Dan Fatul Muslimin Ustadz Abdul Kadir Baraja Ditangkap Dengan Dalih Melanggar Undang-Undang Ormas Habib Rizik Sihab Edi Mulyadi Egi Sujana Syaganda Nenggolan Cumhur Hidayat Ali Baharsya Roki Gerung Roy Suryo Usdur Pambang Tri Ustadz Heru Eliasa Despiano Wardani Dikriminalisasi Dengan Dalih Menyebarkan Kabar Bohong Mengedarkan Kebencian Dan Permusuhan Berdasarkan Sara Kedua Kasus Ijasa Palsu Jokowi Sampai Saat Ini Masih Tetap Tidak Terungkap Karena Saudara Jokowi Tidak Pernah Menunjukkan Ijasa Aslinya Sementara Pengadilan Melindungi Jokowi Dengan Memutus Menyatakan Tidak Dapat Menerima Pada Gugatan Perdata Atas Dugaan Ijasa Palsu Jokowi Padahal Dalam Kasus Pidana Yang Mengadili Gus Dur Dan Bambang Tri Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Ijasa Asli Jokowi Tidak Ada Putusan Kabar Bong Ijasa Palsu Jokowi Yang Memfonis Gus Dur Dan Bambang Tri 6 Tahun Penjara Di Pengadilan Negeri Surakarta Juga Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Semarang Yang Dikuatkan Oleh Mahkamah Agung Ketiga Kekuatan Penyimbang Kekuasaan Eksekutif Baik Yang Ada DPR MK Dan KPK KPU Hingga MA Dilemahkan DPR Mengalami Disfungsi Parlemen Dimana DPR Bukan Alat Kontrol Eksekutif Melainkan Menjadi Stempel Politik Jokowi MK Telah Menjadi Mahkamah Keluarga Dengan Meloloskan Gibran Maju Pilpres KPK Menjadi Alat Politik Untuk Menggebuk Lawan Politik Jokowi KPU Menyelenggarakan Pemilu Curang Dan MA Juga Telah Menjadi Mahkamah Adik Untuk Meloloskan Kaisang Sang Adik Gibran Untuk Bisa Melaju Pada Pilgub 2024 Adapun Institusi Kepolisian Benar-benar Telah Menjadi Alat Kekuasaan Yang Secara Penuh Menjalankan Tugas Dan Fungsi Melayani Melindungi Dan Mengayomi Kekuasaan Jokowi Dari Kritikan Rakyat Institusi Kepolisian Di era Jokowi Telah Menepati Posisi Yang Paling Rendah Karena Tidak Lagi Dipercaya Oleh Publik Kasus Ferdis Sambu Vina Cirebon Hingga Terakhir Kasus Afi Maulana Padang Telah Menunjukkan Betapa Beberuknya Kinerja Institusi Kepolisian Di era Regim Jokowi Keempat Tragedi Terhadap Kemarusan Di era Kepimpinan Jokowi Terkonfirmasi Di antaranya Dari Kasus KM 50 Tragedikan Juruhan Dan Matinya 814 Petugas KPPS Pada Pemilu 2014 Sampai Hari Ini Tidak Ada Yang Disangsi Dan Dipertanggungjawabkan Atas Tragedi Kemanusiaan Tersebut Sejumlah Proses Hukum Hingga Putusan Pengadilan Yang Ada Hanya Ditampilkan Sebagai Dagelan Hukum Untuk Menunjukkan Kepada Publik Seolah Pelaku Telah Diproses Secara Hukum Kelima Banyaknya Kebohongan Dan Pengkhianatan Di era Regim Jokowi Dimulai Soal Menunjukkan Oligarki Asing Dan Asing Namun Jokowi Malah Mengadu Domba Rakyat Dengan Memberikan Izin Tambang Kepada Ormas Yang Sejatinya Untuk Menutup Di Kejahatan Oligarki Tambang Yang Telah Merampok Kekayaan Negeri Ini Kasus Korupsi Timah Dan Ekspor Ilegal Atau Penyelundupan Nickel Hingga 5, Juta Ton Pada Periode 2020 Hingga 2022 Adalah Bukti Konkret Bahwa Rejim Jokowi Telah Menjadikan Indonesia Surga Oligarki Tambang Dan Membuka Jalan Perampokan Kekayaan Alam Indonesia Kepada Asing Dan Asing Berdasarkan Kesimpulan Atas Fakta-fakta Sebagaimana Tersebut Di Atas Kami Menyampaikan Rekomendasi Sebagai Berikut Pertama Tuntut Dan Adili Serta Seret Saudara Jokowi Kemuka Hukum Pasal Lengser Dari Jabatannya Sebagai Presiden Atas Berbagai Pelanggaran Hukum Dan Konstitusi Sepanjang Kepemimpinannya Dua Periode Agar Menjadi Perhatian Bahwa Setiap Kejahatan Ada Sanksinya Setiap Kezaliman Ada Balasannya Dan Agar Siapapun Yang Membagang Urusan Kekuasaan Wajib Menepati Janji Dan Amanah Atas Kekuasaan Yang Diembannya Kedua Hentikan Sekala Bentuk Represi Dan Kezaliman Berdalih Anti Pancasila Anti UDD 45 Melakukan Terorisme Melanggar Undang Ormas Mengedarkan Kabar Bohong Melakukan Makar Melakukan Pencebaran Mengedarkan Kebencian Dan Berdasarkan Sara Dan Berbagai Jalih Dan Tuduhan Jahat Lainnya Ketiga Menyeru Kepada Segenap Elemen Anak Bangsa Untuk Bersinergi Membangun Negeri Agar Negeri Ini Menjadi Negeri Yang Negeri Yang Diberkahi Karena Ketaatan Dan Ketakuan Kepada Allah S.W.T Jakarta 15 Juli 2024 Tertanda Para tokoh Advokat Dan Aktivis Nasional Dan Juga Nama-nama Yang Tercantum Takbir Baik Sekarang Untuk Saya Sampaikan Nama Yang Sudah Masuk Adalah Nama-nama Pembicaraan Juga Beberapa Nama Lain Di Antaranya Ada Abu Salma Laude El Yasa Eri Sofiari Meto El Fatih Alam Syah Pekanbaru Nurhadi Ahmad Saiful P Hari Istiadi Kudus Saiful Asari Kediri Hendro Suyarso Kurnia Tririyani Sugeng Sudarwanto Salman SR Mohamad Taufik Avokat Sulu Jahit Farhan Kudriyanto Aktivis Media Sulu Afrin Ersinro Ahyan Niro Diyandi Abdul Hadi dan Abdul Kodir Bogor Baik Saya kira Itu yang Kami Sampaikan Dan Ini akan Terus Beredar Siapapun Yang Berkenan Untuk Dicantumkan Namanya Bisa Mencantumkan Karena Jelang Pergantingan Kekuasaan Di 20 Oktober Nanti Kami Juga Akan Melakukan Agenda Evaluasi Kedua Tentu Dengan Pendekatan Perspektif Yang Lain Selain Apa Yang Sudah Diungkapkan Demikian Kurang Lebihnya Saya Sampaikan Terima